Terima kasih. Kita mulai saja ya. Di sini sudah ada Mbak Sefi, kemudian ada Bang Rian. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber yang telah hadir dan para peserta webinar dengan tema keamanan data digital dan perlindungan data pribadi. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara lembaga studi dan advokasi masyarakat, ELSAM, dengan Pusat Kajian Ilmiah Metajuridika. Nah, jadi dewasa ini memang digital itu sudah menjadi, sepertinya sudah menjadi gaya hidup masyarakat kita ya. Terlebih ya di masa pandemi COVID-19 ini yang sudah kurang lebih ya, satu tahun ya, pas ya, satu tahun di bulan Maret ini COVID-19 masuk ke Indonesia yang memang tidak memberikan banyak pilihan selain melakukan hampir semua aktivitas-aktivitas kita melalui media elektronik. Nah, seperti belajar online, kemudian virtual meeting, belanja daring, dan sebagainya. Nah, hal tersebut kemudian membawa banyak konsekuensi untuk kita karena sebagian keseharian kita itu berada di ruang digital. Nah, banyak kemudian kita membutuhkan aplikasi. Nah, aplikasi tersebut itu juga tidak sedikit yang meminta mengakses data pribadi kita. Nah, lalu bagaimana keamanan digital dan perlindungan data pribadi kita? Nah, di sini saya sudah ada bersama dengan dua narasumber yang akan banyak mengulik tentang ini. Yang pertama ada Mbak Sivera dan Madya. Selamat siang Mbak Sivera. Halo, selamat siang Mbak Titin. Ya, Mbak Sivera ini merupakan peneliti alasam ya, dan saat ini sedang menempuni isu privasi khususnya terkait dengan persoalan perlindungan data pribadi pas ya dengan tema kita pada siang hari ini. Kemudian narasumber kita yang kedua, ini ada Bang M. Riyadushyah atau Bang Rian. Selamat siang, Bang. Halo, siang Tin. Halo, selamat siang. Agak-agak suaranya sedang enggak baik nih. Beliau adalah peneliti metajuridika dan sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri Mataram. Beliau fokus pada hukum internasional, hukum dan HAM, hukum humanitar, dan perlindungan anak. Nah, teman-teman, para peserta, kegiatan ini juga selain melalui aplikasi Zoom, juga dihadirkan atau ditayangkan melalui live streaming. live streaming yang ada di ELSAM ya, Mbak Sepira ya? Betul, Mbak Titin, di perkumpulan ELSAM. Nanti saya bantu drop link-nya juga. Oh iya, siap. Terima kasih, Mbak. Nah, pada kesempatan ini, seperti biasa, saya akan memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memaparkan materi masing-masing maksimal, karena kita punya durasi kurang lebih 2 jam atau 120 menit, maka kali ini saya akan memberikan masing-masing kepada narasumber masing-masing 20 menit ya. Kemudian nanti setelah kedua narasumber menyampaikan atau memaparkan materinya, nanti akan diberi kesempatan kepada para peserta melalui Q&A yang ada. Nah, di sana peserta bisa bertanya, kemudian menanggapi, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya beri kesempatan dulu kepada Mbak Sevi untuk memaparkan materi. Silahkan, Mbak. Saya dulu ya. Saya dulu ya, oke. Izin ya, Bang Rian. Saya dulu, saya dulu, saya dulu. Oke, izin ya Bang Rian, saya mungkin mendalui Bang Rian. Saya izin share screen, sudah kelihatan, Mbak Titin, Mas Rian, dan juga kawan-kawan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kawan-kawan semuanya sebagaimana disampaikan oleh Mbak Titin. Saya Shevi, Shevi Radamadiah, panggilnya Shevi. Saya peneliti di Lembaga Studi dan Vokasi Masyarakat atau ELSAM. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa yang kurang familiar sebenarnya ELSAM ini apa. ELSAM ini merupakan sebuah organisasi hak asasi manusia yang berdiri sejak 1993 di Jakarta yang memang menekuni banyak isu terkait hak asasi manusia. Melakukan studi, lalu juga melakukan advokasi. Salah satu hal yang sedang kami lakukan memang berkenaan dengan advokasi terhadap rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Seperti itu, yang sekarang sedang dalam tahap pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah. Begitu, teman-teman sekalian. Nah, langsung saja dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba belajar bareng teman-teman gitu ya. Karena saya juga sama masih belajar juga mengenai keamanan digital dan juga pelindungan data pribadi. Oke, segera. Nah, mungkin kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu sebenarnya konstelasi yang sedang terjadi saat ini. Kalau misalnya teman-teman mungkin masih ingat berkenaan dengan kasus kebocoran Tokopedia, kasus kebocoran dari KPU, bahkan juga pasien COVID. Nah, ini menandakan juga sebenarnya kebocoran data pribadi nggak hanya terjadi di sektor swasta aja loh gitu ya. Tapi ternyata terjadi juga di badan publik yang dalam hal ini adalah pemerintah kita sendiri gitu. Nah, ini kan juga sebenarnya menandakan kalau misalnya baik sektor publik ataupun sektor swasta memiliki kewajiban untuk melakukan pelindungan data pribadi, melakukan keamanan digital itu sendiri. Nah, tidak hanya itu teman-teman ternyata terjadi juga terkait dengan peretasan berbagai situs media, lalu juga peretasan terhadap panitia pada saat itu. Kalau misalnya teman-teman ingat ada panitia dari Universitas Kajamada, CLS, yang ada diskusi terkait dengan pemakzulan presiden di era COVID, kalau nggak salah. Lalu juga ada juga ketika waktu itu adalah diskusi di teman-teman Universitas Lampung. Nah, ini kan menjadikan pertanyaan kenapa kok akhirnya terjadi ancaman-ancaman digital seperti peretasan, hacking, dan lain-lain itu kenapa sih gitu ya. Nah, ini juga menjadikan kita arjen nih ternyata untuk membahas terkait keamanan digital, lalu juga terkait dengan pelindungan data pribadi itu sendiri. Nah, membahas terkait dua hal tersebut, tentu kita akan mencoba mendefinisikan dari dua hal besar yang akan kita bahas pada siang hari ini, teman-teman. Yang pertama mungkin terkait dengan pelindungan data pribadi. Nah, sebenarnya simpel banget. Kalau misalnya kita berbicara mengenai pelindungan data pribadi, maka sebenarnya adalah upaya untuk melindungi data pribadi kita gitu ya. Tapi mungkin nanti juga muncul pertanyaan, sebenarnya data pribadi itu apa sih? Sehingga apa aja? Menentukan pada apa aja yang sebenarnya juga harus dilindungi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mencoba mengacu pada EU GDPR begitu, itu rekan-rekan sekalian, bahkan juga banyak diadopsi beberapa hal di rancangan undang-undang pelindungan data pribadi kita. Bawasnya data pribadi merupakan sebuah data yang memang itu bisa mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi perseorangan tertentu gitu. Jadi misalnya aja, ketika misalnya contoh saya, Shefi, lalu juga nanti ada data peneliti Aksang, lalu juga ternyata rumahnya di mana, nomornya berapa, nah itu kan sebenarnya bisa mengindikasikan, ini siapa sih? Ini saya gitu. Bisa mengidentifikasi Shefi sebagai perseorangan. Maka itu bisa dikatakan sebagai data pribadi. Jadi tidak bisa di-list kayak data pribadi itu adalah nama, alamat, apa, apa, dan apa gitu. Tapi setiap data yang memang itu bisa mengidentifikasi orang perseorangan tertentu, teman-teman, itu disebut dengan data pribadi. Maka itulah kemudian yang menjadi titik tekan, harus di-highlight, harus ada pelindungan terhadap data pribadi tersebut gitu. Nah, mungkin yang kedua adalah terkait dengan keamanan digital itu sendiri. Nah, mungkin keamanan digital ini apa sih gitu ya? Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi data pribadi adalah penggunaan konsep keamanan digital ini, teman-teman. Pada keamanan digital ini, apa sih gitu mungkin ya? Sesimpel adalah segala cara atau kegiatan atau upaya yang digunakan untuk mengamankan gitu ya. Identitas, data, aset, dan perangkat kita gitu. Sehingga kita akan meminimalisir tuh adanya peretasan, adanya hacking, dan yang lain-lain itu sendiri. Karena sekarang banyak sekali ya teman-teman mungkin ingat dulu kasus Raffiopatra yang juga mengalami peretasan di WhatsApp-nya. Kalau misalnya saya nggak salah ingat, lalu juga berbagai teman aktivis saat si Mamsya yang lain juga beberapa kali mengalami adanya ancaman digital itu sendiri. Nah, pertama kita mungkin akan mencoba breakdown gitu ya teman-teman terkait dengan pelindungan data pribadi, agar kita lebih komprehensif nih pengetahuannya terkait pelindungan data pribadi itu apa. Nah, mungkin sebelum kita berangkat membahas lebih dalam lagi terkait dengan pelindungan data pribadi, kita mencoba menganalisis terkait sebenarnya aktor-aktor atau siapa aja sih gitu yang mungkin terlibat di dalam pelindungan data pribadi ini. Siapa saja yang memiliki hak dan kewenangan, lalu siapa saja nanti yang bertanggung jawab ketika terjadi kebocoran data dan lain-lainnya. Paling tidak teman-teman akan ada empat aktor ini ketika kita membahas terkait dengan pelindungan data pribadi. Yang pertama dengan subjek data. Subjek data ini siapa? Subjek data adalah tadi yang saya sebutkan definisi data pribadi itu apa? Nah, subjek data itu adalah data yang melekat ke diri kita ini. Jadi misal kayak saya ini subjek data, karena melekat ke diri saya ada data nama, data tanggal lahir, data asal saya di mana, lahir di mana, kerja di mana, maka sebenarnya saya adalah subjek data. Maka saya memiliki hak untuk dilindungi nih data-data pribadi saya seperti itu. Begitu pula dengan teman-teman. Ketika teman-teman memiliki data, dan memang semua di sini teman-teman peserta pastikan memiliki data pribadi tertentu, yang nanti bakal di input tuh di Facebook, di manapun. Sehingga kita sebagai subjek data memiliki gitu ya, hak untuk dilindungi terhadap data kita itu sendiri. Yang kedua ada pengendali data. Pertanyaannya mungkin sebenarnya siapa sih pengendali data gitu ya. Pengendali data ini adalah perseorangan atau juga badan, atau otoritas, atau siapapun itu, baik pemerintah, baik dia yang ada di sektor publik itu, dan juga swasta juga yang memiliki. Jadi dia ini nanti akan menentukan tujuan dikumpulkannya data ini nanti untuk apa sih gitu. Misal KPU. KPU mengumpulkan data dalam rangka untuk mendata semua penduduk Indonesia yang masuk sebagai daftar pemilih. Maka dia ini, maka dia bertindak sebagai pengendali data, karena dia yang akan menentukan data-data ini akan digunakan sebagai apa, dan juga data ini nantinya akan disimpan sampai kapan. Itu juga harus ditentukan, teman-teman. Kenapa penting? Karena kalau misal waktu penyimpanannya sangat lama, itu kita juga bisa ada indikasi bahwasannya data tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan awal, tapi kepentingannya akan merempit kemana-mana. Yang awalnya hanya digunakan dari data pemilih, ternyata digunakan juga untuk mereketing perusahaan tertentu, dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh. Itu adalah tanggung jawab pengendali data untuk menentukan batasan-batasan itu semua di awal. Nah, yang kedua ada pemroses data. Mungkin pertanyaannya siapa sih pemroses data gitu ya? Pemroses data ini adalah orang pertarangan atau juga badan gitu, yang diberikan tanggung jawab oleh pengendali data untuk melakukan pemrosesan data. Jadi, pemroses data ini, data prosesor ini, tidak bisa melakukan tindakan tertentu tanpa ada perintah dari pengendali data. Kalau misal teman-teman yang sudah mengambil gitu ya, hukum administrasi, mungkin mengenal konsep dari mandat, delegasi, dan juga atribusi, dan lain-lain. Bisa dibilang kalau misal pemroses data ini merupakan orang yang menerima mandat dari pengendali data. Jadi, apa yang dilakukannya tidak boleh lebih dari apa yang diperintahkan oleh pengendali data. Jika memang lebih dari itu, maka tanggung jawabnya tidak lagi di pengendali data, tapi akan jatuh tanggung jawabnya di pemroses data itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir, yang sangat penting ini ada otoritas independen, teman-teman. Atau otoritas independen pelindungan data pribadi gitu. Nah, saat ini ini juga menjadi salah satu pokok bahasan yang penting dalam pembahasan daftar inventaris masalah di gedung DPR gitu ya. Nah, otoritas independen ini nantinya yang akan mengawasi segala hal terkait dengan penegakan hukum dari pelindungan data pribadi itu sendiri. Dari undang-undang yang nantinya disahkan gitu. Nah, nanti juga memastikan kepatuhan dari pengendali data, lalu juga bagaimana memaksimalkan hak yang dimiliki oleh subjek data, pengawasannya gimana gitu. Nah, kalau misal dari LSM sendiri, kami memiliki ini ya, saran gitu nanti ke pemerintah, ke DPR, bahwasannya otoritas independen ini sebisa mungkin independen, dan memang tidak berada di bawah pemerintah. Karena kenapa? Satu, teman-teman yang paling penting, otoritas independen ini nanti tidak hanya mengawasi sektor swasta gitu, tapi juga mengawasi sektor publik, yang mana sektor publik ini juga melakukan pemrosesan, pengendalian terhadap sebuah data pribadi. Sehingga biar tidak ada yang jomplang gitu ya, ketika nanti, ketika dibawa pemerintah, nanti pengawasannya ke pemerintah sangat minim. Kalau misal ke swasta, sangat ketat. Itu kan juga hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu. Terlebih lagi juga kita nanti, harapannya undang-undang pelindungan data pribadi kita, ini akan bisa ekstra territorial gitu ya. Jadi bisa ketika data ini nanti ditransfer ke negara lain, maka hukum yang ada di negara Indonesia akan mengikuti bagaimana sebenarnya data harus diproses di sebuah negara tersebut. Bahkan ketika data tersebut nanti ditransfer gitu. Nah, setelah kita mengetahui terkait dengan aktor-aktornya gitu ya, siapa aja sih di balik dunia terpibadi, kita mungkin bicara terkait dengan hal-hal prinsipil. Dasar banget ketika kita bicara hukum pidana, perdata kan pasti ada berbagai prinsip-prinsip asas-asas yang kemudian dianut. Begitu pula dengan pelindungan data pribadi, teman-teman. Di sini ada berbagai prinsip yang seharusnya diikuti oleh berbagai aktor yang ada. Yang pertama ada prinsip keabsahan dan transparansi, lowfulness, fairness, dan transparansi. Maka sebenarnya ketika terjadi pemrosesan data pribadi, seharusnya memang didasarkan pada dasar-dasar hukum tertentu gitu ya. Yang bukan berarti harus kayak misal dasar hukumnya ada di undang-undang tertentu, bukan gitu juga, tapi pertama bisa aja ketika ada konsen dari subjek data. Jadi konsen itu juga menjadi salah satu dasar di prosesnya data pribadi. Selain itu adalah dari kepentingan vital dari subjek data. Jadi misal nanti ada subjek data ini kecelakaan gitu ya, nanti datanya akan diproses di sebuah rumah sakit tertentu, maka sebenarnya itu juga nggak harus menunggu konsennya. Tapi kan ini dalam rangka kepentingan vital dari subjek data itu sendiri gitu. Nah, pemrosesannya juga harus transparan juga teman-teman. Yang kedua adalah prinsip batasan tujuan atau purpose limitation. Nah, pengendali data harus menentukan di awal, sebenarnya tujuan dikumpulkannya data ini akan menjadi apa aja sih? Kalau misal emang untuk memproses ketika seseorang kecelakaan, ya sampai di situ gitu. Jangan sampai tujuan tersebut nanti berubah lagi. Ini akan digunakan juga untuk marketing perusahaan tertentu, digunakan untuk tujuan pendataan kampanye dari sebuah partai politik. Nah, itu tidak boleh. Maka harus ada pembatasan tujuan itu. Karena ini sebenarnya juga dalam rangka melindungi hak dari subjek data itu sendiri, teman-teman. Yang ketiga adalah prinsip akuntabilitas. Ini penting karena kenapa sebenarnya pengendali data, pemroses data juga harus akuntabel ketika melakukan pemrosesan, pengumpulan dari data pribadi itu sendiri. Sehingga subjek data juga tidak khawatir gitu. Datanya ini dipakai apa aja, dan juga bisa dipertanggung jawaban ketika ada hal-hal tertentu yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Nah, yang keempat ada prinsip akurasi atau akurasi gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih pertanyaannya mungkin? Nah, prinsip akurasi ini merupakan prinsip yang kemudian data ketika dikumpulkan, nggak boleh tuh. Ketika data pengumpulannya dikumpulkan tahun 2020, tapi ternyata datanya tahun 2005. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Karena itu akan berimplikasi, ada dampaknya terhadap, misal contohnya, ketika ada menciptakan sebuah keputusan gitu ya, dari pengumpulan data. Nah, kan tidak relevan lagi ketika datanya tahun 2005, keputusannya dibuat tahun 2020, maka sebenarnya itu tidak relevan dengan hasil dari keputusan itu tadi. Sehingga data-data tersebut memang harus data yang akurat, sehingga keputusan yang diambil misalnya dari sebuah data tersebut, akan relevan, akan sesuai dengan kebutuhan yang memang terjadi saat ini. Yang ketiga adalah prinsip minimalisasi data, atau data minimization. Maka sebenarnya, teman-teman, ketika terjadi pengumpulan data, pengendali data juga harus menentukan data-data apa yang dikumpulkan. Jangan sampai ketika kita mengumpulkan data dalam rangka data kesehatan untuk operasi gitu ya. Tapi juga dikumpulkan juga, misal data terkait dengan nomor dari sepatunya yang tidak penting, kalau juga nomor, nama sosial medianya, IP address-nya, itu kan tidak nyambung ya teman-teman. Jadi harus ada minimalisasi data. Itu pun juga menjadi refleksi bagi kita sebagai subjek data. Ketika kita diminta untuk memasukkan data di Facebook, di Twitter, dan atau di media sosial manapun, sebisa mungkin kita meminimalkan data yang kita masukkan. Kalau misal memang nggak perlu nama Ibu Pandung, ya nggak perlu dimasukkan gitu. Yang perlu aja yang dimasukkan, agar itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, perluasan dari penggunaan dari data, yang sebenarnya tidak sesuai dengan tujuannya juga. Nah, yang selanjutnya ada prinsip pretensi, atau batasan penyimpanan. Sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwasannya pengendali data harus menentukan sampai kapan sih sebenarnya data ini akan dikumpulkan. Dan ketika dikumpulkan harus ada pemusnahan, penghapusan itu harus dilakukan. Karena tidak nanti meluber tujuan dari penggunaan data ini. Nah, yang terakhir penting banget teman-teman, ada prinsip kerahasian dan keamanan, atau confidentiality dan security. Ini penting karena agar dari pengumpulan dari data-data tersebut tidak dimiliki oleh banyak orang. Tapi memang pengendali data dan juga prosesor data yang memang memiliki kepentingan dalam rangka untuk mengambil keputusan tertentu, atau mengumpulkan data tertentu. Jadi, tidak sembarangan orang bisa dikasih. Ini penting karena ini juga dalam rangka melindungi hak-hak subjek data itu sendiri, teman-teman. Nah, berbicara mengenai berbagai prinsip, lalu juga aktor-aktornya, mungkin kita berbicara juga terkait dengan ini ya, teman-teman. Apa aja sih itu mungkin hak-hak yang kemudian dimiliki oleh subjek data? Nah, ada berbagai hak, teman-teman. Ini yang saya tampilkan di sini, ada hak atas informasi. Maka sebenarnya dari subjek data harus dikasih tahu tuh informasi. Data apa aja yang dikumpulkan, lalu data ini tujuannya untuk apa, lalu data ini juga dikumpulkan sampai kapan. Maka subjek data harus diberikan informasi relevan terkait hal-hal tersebut. Yang kedua adalah hak untuk mengakses. Maka subjek data, ketika sudah mengumpulkan datanya terhadap pengendali data, maka harus diberikan hak juga untuk mengakses, untuk melihat kembali datanya. Nah, yang ketiga adalah hak untuk menolak. Maka ketika nanti dari informasi dikasih tahu nih, datanya akan diproses sekian, sekian-sekian. Nah, ketika subjek data itu tidak nyaman ketika ada pemrosesan data tertentu, maka sebenarnya subjek data berhak untuk menolak hal tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah hak atas pemindahan data atau data portability. Maka sebenarnya harus ada hak dari subjek data untuk ada pemindahan data ini bisa dilakukan oleh subjek data secara dengan mudah. Sehingga hal-hal ini juga akan berimplikasi pada pelaksanaan hak-haknya dia, subjek data, dalam penggunaan data pribadinya dia sendiri. Berikutnya ada hak untuk meralat, memblokir, dan menghapus. Ini juga berkaitan dengan prinsip akurasi tadi, teman-teman. Maka sebenarnya subjek data juga memiliki hak untuk meralat data-datanya, sehingga nanti keputusan yang diambil berdasarkan data juga relevan dengan apa yang memang terjadi saat ini. Dan juga menghapus ketika memang dia tidak ingin lagi datanya dikumpulkan. Yang selanjutnya ada hak atas pemulihan yang efektif. Maka ketika terjadi hak pelanggaran terhadap hak dari subjek data harus ada terkait dengan pemulihan yang efektif. Tidak boleh hanya ada batasan-batasan pemulihan tertentu, tapi memang benar-benar harus dapet pemulihan yang efektif. Baik dari material atau materialnya itu sendiri. Yang terakhir ada hak atas kompensasi, maka ketika terjadi kerugian secara material, paling tidak subjek data juga harus mendapatkan kompensasi atas kerugian-kerugian yang dinilai memang merugikan dari hak-hak subjek data itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin kita ketika bicara tadi ada kewajiban pengendali dan pemroses data. Paling tidak memang ada berbagai hal berikut teman-teman yang bisa kita jadikan sebagai ujukan apa saja sih sebenarnya kewajiban yang dimiliki oleh pengendali dan pemroses data. Yang pertama adalah mematuhi hukum. Mematuhi hukum ini sangat banyak ya teman-teman. Dia harus melakukan audit, dia harus melakukan banyak hal yang memang diatur dalam hukum, dalam legislasi. Maka pengendali dan pengolah sedata harus mematuhi hal tersebut. Nah, yang kedua adalah perekaman aktivitas pengolahan data itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena ini sebenarnya juga salah satu upaya tracking ketika terjadi kebocoran data pribadi. Aktivitas-aktivitas itu didekam sehingga kita tahu nih kebocoran data ini ada dalam proses mana gitu. Sehingga penyelesaiannya ketika terjadi kebocoran data itu juga akan lebih mudah teman-teman. Nah, yang ketiga ada menjaga integritas dan kerahasian. Nah, sebisa mungkin pengendali dan pemroses data, bahkan bukan sebisa mungkin ya, bahkan wajib untuk menjaga data itu integritas dan kerahasian. Gak boleh ada pihak lain, pihak ketiga yang boleh mengakses hal tersebut tanpa ada konsen, tanpa ada hal-hal tertentu yang menjadi ketentuan dari dapat diaksesnya sebuah data pribadi itu sendiri. Nah, yang keempat ada menerapkan kebijakan privacy by design dan by default. Maka sebenarnya pengendali data dan pemroses data juga memiliki kewajiban untuk menciptakan ekosistem infrastruktur yang aman gitu ya, terkait dengan privacy-privacy dari penggunanya itu sendiri. Nah, jadi tidak boleh hanya ditekankan pada subjek data harus mengembangkan data dan lain-lain. Tapi pengendali dan pemroses data tidak menciptakan kebijakan privacy yang aman juga. Nah, ini kan juga tidak boleh seperti itu. Karena kita harus menilai juga bahwasannya pengetahuan masyarakat terkait dengan keamanan digital, terkait pelungan data pribadi. Juga tidak ditarif yang sama gitu ya, teman-teman. Apalagi kalau misal orang-orang yang mungkin kurang terjangkau dalam pengetahuan terkait pelungan data pribadi, maka pengendali dan pemroses data memiliki kewajiban untuk melindunginya. Bukan berarti kalau misal orang nggak tahu, yaudah gitu. Tapi punya kewajiban juga untuk melindunginya. Nah, yang terakhir adalah tetap memastikan pelindungan data pribadi dalam transfer data internasional atau cross data border gitu. Nah, kenapa? Karena nanti ketika kita berbicara mengenai data pribadi, sangat dimungkinkan data pribadi itu akan ditransfer dari satu negara ke negara yang lain gitu ya. Sehingga pengendali data, pemroses data, pelindungan data tersebut harus memastikan bahwasannya ketika diproses di negara tertentu, ini juga akan aman gitu. Nah, itu juga menjadi kewajiban dari pengendali dan pemroses data. Nah, mungkin sebelum kita bergeser keamanan digital gitu ya, mungkin saya meng-highlight juga terkait dengan otoritas independen, teman-teman. Jadi, ketika kita mencoba melihat gitu ya ke EU yang sudah memiliki GDPR gitu, sebuah regulasi komprehensif yang mengatur terkait pelindungan data pribadi, di situ ada sebuah otoritas independen yang memang tugasnya adalah untuk gimana sih nanti pelindungan data pribadi ini bisa dilakukan secara maksimal di negara tersebut. Bahkan ketika data pribadi dari orang-orang EU itu ditransfer ke negara lain gitu ya. Nah, ini penting juga ketika kita korelasikan gitu teman-teman di Indonesia itu sendiri, maka sebenarnya dengan keberadaan otoritas pribadi ini juga berkaitan dengan syarat adekuasi gitu. Ketika kita kembali lagi ke EU GDPR, ada tuh syarat adekuasi ketika orang-orang atau pengendali data dari EU, ketika mentransfer data ke Indonesia, maka itu dari GDPR itu sendiri mempersyaratkan adanya sebuah syarat adekuasi itu sendiri gitu. Nah, ketika kita melihat otoritas independen di berbagai negara di Asia Tenggara, misalnya ada yang ada Singapura, lalu juga ada Thailand, lalu juga ada Malaysia, yang mereka Filipina, sebenarnya mereka memiliki terkait regulasi undang-undang pelindungan data pribadi. Dan juga tapi sayangnya dari empat negara tersebut belum ada yang dinyatakan setara oleh GDPR, karena mereka salah satu pertimbangannya adalah otoritas independennya, otoritas pelindungan data pribadi-nya tidak independen gitu. Misalnya aja kalau misal di Singapura itu berada di bawah Ministry of ICT. Nah, ini kan bisa dikatakan kalau misal masih ada kontrol ya terkait dari ministry itu sendiri ke otoritas itu sendiri. Maka sebenarnya pun kalau misal di Malaysia, salah satunya yang menjadi pertimbangan pertama itu, yang kedua adalah pelindungan data pribadi undang-undang di Malaysia itu berlaku hanya pada sektor swasta, tidak pada sektor publik gitu, jadi tidak dua-duanya. Nah, itu juga menjadikan salah satu pertimbangan kenapa negara-negara di Asia Tenggara belum mampu dikatakan setara atau adekuat dengan GDPR itu sendiri. Nah, di Asia sendiri sebenarnya teman-teman kita melihat ada Jepang yang sudah dinyatakan adekuat gitu ya dengan EU GDPR itu sendiri. Nah, selain itu juga Korea Selatan juga dalam proses untuk menuju adekuasi itu sendiri, sehingga saat ini memang di Korea Selatan itu sendiri dalam proses gitu ya untuk adekuasi itu sendiri, oke. Nah, selanjutnya mungkin berkenaan dengan keamanan digital, sebagaimana definisinya juga saya sebutkan tadi. Nah, bicara dengan keamanan digital mungkin kita juga harus mampu mengidentifikasi ancaman-ancaman apa aja sih kemudian yang muncul gitu ya ketika ada di membahas mengenai keamanan digital itu sendiri. Paling tidak ada tiga ini teman-teman, yang pertama ada surveillance, yang kedua ada blocking atau filtering, dan yang ketiga ada digital attack gitu. Nah, mengenai surveillance ini sendiri, ditulisan ini ya, Yuval Noah Harari, itu kan sejarah wan gitu ya, memang apa yang memang menggeluti di beda yang sejarah, tapi memang beliau kalau misalnya beberapa bukunya bestseller juga dan banyak dibaca oleh masyarakat dunia gitu, salah satunya ada berkenaan dengan apa namanya, yang sapiens, selalu juga homo deus, dan juga yang lainnya. Nah, di salah satu tulisannya Yuval Noah mengatakan bahwa ternyata saat ini surveillance itu nggak hanya over the skin surveillance, tapi juga under the skin surveillance. Kalau misal dulu mungkin kita di surveillance kayak CCTV, perekaman yang di luar gitu, tapi kalau misal sekarang, di era COVID-19 ini sendiri gitu ya, memang berangkatnya dari COVID-19, kita dicek juga temperaturnya di dalam kita, aliran darah kita, gimana nanti kita, yang di dalam-dalam ini juga di surveillance gitu. Nah, ini juga kayak menjadikan perhatian bagi kita semua, bahwasannya ternyata ada loh hal-hal yang seperti itu yang saat ini digunakan gitu, untuk men-surveillance dari kita. Nah, surveillance ini teman-teman, jika tidak dibatasi dalam kadar tertentu, bisa menyebabkan chilling effect, dampak secara psikososial, dan juga berdampak pada kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi. Ketika ada surveillance yang sedemikian rupa, pada taraf yang tidak diperbolehkan sebenarnya ya, ketika negara melakukan surveillance yang sangat masif, dimana juga kayak, bahkan saat ini kan bangun tidur, sampai tidur lagi. Kayak kita juga di surveillance, misal nggak hanya dengan negara, bahkan juga kayak aplikasi, single aplikasi, kita kan juga kayak, mereka tahu apa aja yang kita browsing, kita nonton di Youtube apa aja, itu kan juga dalam rangka salah satunya, salah satunya terkait dengan surveillance. Nah, ketika hal tersebut tidak dibatasi dalam kadar tertentu, sebenarnya itu dapat menimbulkan efek-efek, yang mungkin sebenarnya berefek pada subjek data, pada orang kepertarungan kita, teman-teman. Yang kedua ada blocking dan filtering. Nah, pemblokiran terhadap internet, atau situs tertentu, menurut aliansi jurnalisi depanen, atau AGI, itu bisa berujung pada gangguan kinerja jurnalis, bahkan juga bisa berujung pada pelanggaran hak atas informasi dari masyarakat. Mungkin teman-teman, serakan-rekan sekalian masih ingat dulu, ada internet shutdown gitu di Papua, ini kan juga berkenaan dengan bagaimana hak atas informasi, hak atas kelebasan berekspresi dan berbedapat, itu ada pembatasan dalam skala tertentu ketika terjadi blocking dan filtering. Maka ketika ada blocking, maka seharusnya harus ada pembatasan-pembatasan tertentu. Kalau misalnya kita melihat ke Siracusa Prinsipal, itu kan ada pembatasan tertentu ketika sebuah hak itu dibatasi. Nah, itu kan hak yang dibatasi itu harus dalam kondisi tertentu. Misal aja kalau misal di Siracusa Prinsipal, ada terkait dengan ketertiban umum, keselamatan masyarakat, keselamatan publik, dan lain-lain. Maka memang harus didasarkan pada hal-hal tersebut, teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir ada digital attack. Tadi saya sebutkan, kalau misal rekan-rekan dulu di UGM yang menyelengkakan diskusi terkait pemakzulan presiden di COVID-19, yang lalu juga teman-teman diingat ke Lampung. Pada saat itu diskusi terkait dengan Papua, kalau saya nggak salah ingat. Nah, itu ada tuh serangan-serangan digital. Bahkan kayak, salah satunya kayak misalnya doxing, ada peretasan. Bahkan saat itu, kalau misalnya secara lebih spesifik, ada salah satu teman yang menjadi moderator, pada saat itu kalau tidak salah, itu dia kayak, padahal dia nggak pesan di Gojek gitu loh. Tapi banyak sekali orang-orang Gojek yang datang. Dan itu kan bisa diindikasikan, itu adalah upaya digital attack. Padahal dia kan dalam rangka untuk melakukan upaya hak atas berpendapat dan berekspresi melalui adanya diskusi tersebut, teman-teman. Nah, mungkin sesimpel ketika kita bicara terkait dengan keamanan digital, itu bisa dimulai, teman-teman, dari diri kita. Mungkin bisa berangkat dari gimana sih sebenarnya kita melakukan pengamanan diri kita, pengamanan dari identitas kita, perangkat kita di media sosial. Mungkin ini adalah yang paling dekat dengan kita. Nah, pertama teman-teman, kita mungkin yang perlu ingat saat membuat sebuah akun media sosial, kita harus benar-benar merefleksikan ke diri kita. Apakah akan menggunakan nama real, atau gimana gitu. Dan jangan sampai menyediakan informasi berlebihan dari apa yang dibutuhkan. Seperti tadi yang saya bilang, kalau di Facebook ya nggak usah nulis nama ibu pandeminya siapa, nulis rumahnya di mana, karena itu kan hal yang nggak relevant gitu. Dan itu bisa digunakan, orang-orang akan menyerang kita secara digital gitu ya. Bahkan juga berujung pada KBGO gitu. Nah, kita juga harus berhati-hati untuk memilih foto, kita harus memperhatikan api adres kita, bahkan juga pilih password yang aman. Kalau misal sekarang teman-teman, atau bahkan saya dulu menggunakan password yang kayak, yaudah tanggal lahir saya, yaudah nama saya, nah mungkin mulai sekarang kita bisa mulai mengubah teman-teman. Kita bisa kayak, bahkan random banget pohon yang ada di depan rumah kita, atau tanaman kesukaan kita yang ada di depan rumah kita. Jadi misal kayak, kaktus berdaun, kaktus berdaun dan layu di tanggal tujuh gitu. Itu kan orang-orang mungkin nggak bisa berekspektasi, nggak akan kesulitan ketika meretas media sosial tersebut ya ke teman-teman. Yang kedua adalah ubah setelan privacy. Nah, kalau misal teman-teman mencoba melihat di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, itu ada tuh berbagai setelan privacy. Apakah akun ini juga akan di private, atau siapa yang bisa melihat story kita, dan lain-lain, itu bisa kita ubah di situ teman-teman. Nah, yang ketiga adalah mengecek kebijakan privacy dari sosial media. Mungkin kalau misal dulu kita melihatnya kayak, yaudah, agri-agri-agri aja gitu, biar bisa menggunakan. Mungkin mulai sekarang kita bisa ngecek tuh kebijakan privacy di masing-masing media sosial. Karena itu juga efeknya ketika kita abai gitu terhadap privacy kita, akan berdampak pula pada berbagai hak yang kita miliki teman-teman. Dan yang terakhir mungkin adalah membuat akun media sosial sesuai dengan kebutuhan, bisa akun anonim, profil profesional, dan lain-lain. Nah, mengenai hal ini teman-teman saya sebenarnya mencantumkan adanya ini di bawah, ada HTTPS, ada ini ya, ssd.if.org, di situ teman-teman bisa melihat belajar terkait dengan bagaimana memproteksi diri dari social networks. Nah, ini bisa teman-teman cek nanti di sana. Bahkan ketika tadi saya bicara di Facebook, Instagram, Twitter ada, nah ini teman-teman jika berkenan mungkin bisa di screenshot sehingga nanti teman-teman bisa melihat ke sini gitu ya, ketika terjadi, bukan ketika terjadi, ketika ingin melakukan pengamanan. Nanti saya juga akan membantu untuk chat di kolom chat sehingga nanti teman-teman bisa akses dengan mudah gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya di WhatsApp. WhatsApp ini kan yang saat ini sangat lekat ya, dengan kita bahwa kan saya komunikasi dengan Mas Rian, komunikasi dengan Mbak Titi, lewat WhatsApp juga gitu ya. Bahkan juga ketika teman-teman sekarang di kuliah online, banyak di WhatsApp, mungkin ini ada upaya teman-teman yang bisa dilakukan teman-teman. upaya sangat sederhana, tapi paling tidak ini adalah upaya sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengamankan diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa screenshot. Nah, selanjutnya teman-teman ada ini mengutip juga dari website yang sama. Dia bilang kalau misalnya, don't just change your own social media settings and be here. Take the additional step to talking with your friends about the potentially sensitive your review about each other online. Maknanya apa? Bahasanya kita mungkin melakukan edukasi, melakukan pengetahuan, belajar terkait dengan pengamanan di social media, jangan hanya ke diri kita aja gitu. Tapi juga kita mungkin ngobrol dengan teman-teman kita. Karena mungkin gini teman-teman, ketika kita sudah mencoba memproteksi diri kita sudah mencien rupa, tapi ternyata teman-teman kita ketika rekam tadi story, dia nulis, ngerekam nama kita, nulis alamatnya di mana. Ini kan juga menjadikan satu hal yang kemudian kita udah kayak mengamankan, tapi ternyata orang lain belum aware terkait keamanan digital itu sendiri. Maka sebenarnya mungkin inilah saatnya kita untuk take additional step untuk bareng-bareng edukasi bareng teman-teman yang lain. Nah, mungkin itu dari saya, Mbak Titin, dan Mas Rian. Sorry kalau kepanjangan, tapi semoga bermanfaat. Thank you banget. Dan teman-teman, kalau misalnya mau berkunjung ke berbagai social media, Eltham, dan juga website Eltham, bisa di link yang saya taruh di sini. Ada perkumpulan Eltham, eltham.org.id, sampai dengan Facebook-nya, di Eltham, Jakarta, atau bahkan kalau misalnya memang ada hal yang penting, bisa juga menghubungi saya juga. Terima kasih teman-teman. Nanti mungkin akan kita lanjutkan di sesi tanya-jawab. Sorry kalau misalnya ada salah kata. Saya kembalikan lagi ke Mbak Titin. Thank you, teman-teman semuanya. Terima kasih, Mbak Sefi. Tadi teman-teman sudah banyak banget dipaparkan terkait dengan perlindungan data pribadi dan keamanan digital dan apa aja sih tips-tipsnya yang diberikan untuk memproteksi diri kita, terutama untuk media sosial kita. Dan langsung aja, teman-teman, sekali lagi, saya ingatkan bahwa kegiatan ini itu juga ditayangkan melalui live streaming di YouTube. Itu sudah ada di kolom chat. Linknya bisa teman-teman buka juga via YouTube. Nah, selanjutnya sebelum saya ke Bang Rian, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya, itu teman-teman bisa langsung menuliskan di kolom Q&A. Nanti setelah pemaparan dari narasumber kedua, saya akan bacakan satu per satu. Baik, langsung saja, saya berikan kesempatan yang sama, maksimal 20 menit ya Bang. Kepada Bang Rian, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Sifiro sudah menjelaskan lebih teknis. Jadi kalau teman-teman penasaran tentang RUU pelindungan data pribadi, itu dengerin presentasinya Mbak Sifiro itu sudah komplit tuh. Dari latar belakang sampai petunjuk teknis namanin data pribadi kita sebenarnya. Jadi sampai merevisi nih, saya punya purpoint. Lebih hukum banget orang else, ternyata-ternyata ini daripada saya dari dosen hukum. Jadi saya agak-agak lebih basic-basic lah. Ngomongin perlindungan data pribadi, saya mengambil judul Big Data Indonesia sudah siap melindungi kita apa belum. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa hidup dan data itu, itu yang sehari-hari kita jalankan saat ini. Data terakhir, yang saya ambil dari VR social, jumlah populasi kita 270-an orang, lalu 210-an juta orang, dan tetapi nomor handphone yang ada di Indonesia itu ada 340 juta orang. Jadi, wow, ini satu orang bisa punya dua nomor handphone. Dan yang aktif di internet itu ada 202 juta orang. Ini hidup sehari-hari kita. Tapi, seperti kita ketahui tadi, bahwa sebenarnya kecelakaan-kecelakaan mengenai data itu banyak kerjaan. Padahal dalam konstitusi kita sudah ada diamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, mertabat, dan harta benda, dan lain-lain. Konstitusi ini memberikan PR yang begitu berat sebenarnya, sehingga kita harus menjaga bagaimana perlindungan diri ini menjadi pasal 28G ayat 1 ini menjadi salah satu dalil dibuatnya atau akan dibuatnya RUU, PDP ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang aktif di media sosial itu ada 170 juta orang. Dan sangat banyak yang kita lakukan. Itu di, kita banyak, orang Indonesia lebih banyak menggunakan Android daripada iOS. Kalau kita lihat Android ada 90% lebih dan yang menggunakan iOS itu ada 7%-an. Nah, tetapi ini mungkin data-data yang kalau teman-teman lihat sekarang tidak begitu bermakna apabila hanya melihat 90%, berapa puluh juta, dan lain sebagainya. Tapi apabila kita melihat segelimet masalah yang sebenarnya yang sudah timbul dari bagaimana masalah data pribadi kita bagaimana diamankan data kita mulai dari bagaimana ada hacker saat demonstrasi bagaimana data Facebook bagaimana data kita di Facebook data Duk Capil negara tidak mengaku ada kebocoran data Tokopedia bocor kita biasa-biasa saja peretasan aktivis, akademisi sampai terakhir majalah yang begitu besar pun betapa tidak amannya data pribadi kita di Indonesia. Jadi, sebenarnya kayaknya kalau dibaharatin sedih mungkin data pribadi di Indonesia itu kayak sedih. Kita kayak nggak punya ruang privasi di Indonesia. Padahal kalau teman-teman membaca lebih jauh dan lebih panjang 1890 itu Harvard pada jurnalnya itu Harvard Law Review itu pertama kali menggunakan istilah The Rights to Privacy 1890 lalu setelah itu berkembang jadi The Rights to Lonely dan lain sebagainya. Nah, hak-hak privasi ini harus dikenal sudah sangat jauh umurnya tapi ternyata di di Indonesia kenyataannya ya kita ya ada masalah data ya kita biasa-biasa malah yang saya temukan bukan hanya ini saya coba ngambil di berbagai macam universitas ada mewakili yang kita nyatakan Facebook ada dan lain sebagainya. Nah, apakah kira-kira ini penting kita bahas saat ini atau tidak? Kalau teman-teman pernah melihat bagaimana CEO Google dan CEO Facebook dipanggil oleh Kongres Amerika ada pertanyaan menarik di saat CEO Google ditanyakan oleh salah satu senator di Amerika lalu ditanya saya punya sebuah handphone katanya dia lalu saya jalan ke teman saya yang disana di pojok sana apakah Google tahu? CEO Google awalnya tidak ingin menjawab lalu ditanya balik ini pertanyaan yang sangat mudah saya punya handphone di handphone ini ada Google lalu saya jalan ke teman saya yang di pojok sana apakah Google tahu? lalu CEO Google menjawab apabila di handphone tersebut ada aplikasi Google maka kami tahu pertanyaan sekarang adalah kita nggak tahu so, mana yang privasi diri kita? yang sudah ada di media ini aja negara seolah-olah ya kita lihat lah bagaimana bertahun-tahun nih RUU PDP ini nggak jalan-jalan sampai sekarang saya nggak tahu apa yang jadi pertimbangannya dan kebocoran-kebocoran data terakhir malah data pasien corona bocor kayaknya perlu data mereka sendiri yang bocor baru baru heboh mungkin gitu kalau ada skandal-skandal mungkin diantara para yang akan membuat kebijakan-kebijakan ini baru mungkin ini akan dijadikan sebuah atensi padahal apabila kita melihat saat ini tidak ada satu pun menurut saya kemungkinan besar bahwa setiap orang di Indonesia ini pasti mempunyai data yang sifatnya data digital karena rata-rata orang sudah punya data IKTP minimal ada dalam NIK NIK sekarang sudah terregister secara digital otomatis maka data-data digital ini kita semua ada masuk di situ mungkin kalau 200 sekian juta mahluk sorry warga negara Indonesia maka sekian itu data sebenarnya ada dalam dalam ruang digital pertanyaannya adalah kalau itu bocor apa yang apa yang akan dilakukan oleh negara saya rasa mereka hanya menunggu-nunggu saja nah sementara apabila kita melihat perancangan undang-undang PDP ini ada disebutkan data pribadi yang bersifat sensitif dari A sampai K agama dan keyakinan ini kira-kira kita melihatnya sekarang kita biasa-biasa di umbar-umbar ini agamanya misalnya agamanya dia murtad pindah agama kira-kira bagaimana ini ini harus jadi pertanyaan kira-kira bagaimana ngaturnya karena kebiasaan warga kita di satu sisi makin ghibah makin seru di dalam hal-hal yang seperti ini memang perlu PR yang sangat besar untuk meyakinkan bahwa RUU ini ke depan juga menjadi RUU yang bisa dilaksanakan tidak hanya menjadi sebuah apa ya aturan semata yang tanda putih ya sudah sudah kedung kalau orang bilang kalau ada seperti undang-undang pornografi 448 tidak bisa berjalan maksimal lalu bagaimana informasi sifatnya kesehatan data covid bocor kondisi fisik kondisi mental biometrik kebiasaan pribadi masalah biometrik di handphone kita masing-masing semua pakai biometrik yang canggih sudah pakai face recognition ada yang pakai fingerprint ini kalau data di handphone pertanyaannya adalah yang nyimpennya nanti siapa apakah negara apakah server yang dimiliki oleh handphone ini memang menjadi PR besar juga pengelola data seperti apa yang nanti akan bertanggung jawab terhadap itu karena di satu sisi juga setiap brand atau perusahaan-perusahaan pengelola data tersebut juga mempunyai tanggung jawab tersendiri untuk mereka mempunyai keyakinan agar data yang mereka peroleh tidak dipergunakan dengan niatan yang tidak baik oleh pemerintah seperti contohnya misalnya Huawei di Amerika ini menjadi perdebatan yang besar apakah data terlihat yang Huawei itu digunakan untuk intelijen Cina atau bukan nah ini menjadi masalah yang besar juga mengenai data pribadi yang harus dijauh oleh Indonesia sehingga ke depan RUU ini harus lahir dengan jawaban yang lebih komprehensif kehidupan seksual pandangan politik catatan kejahatan data anak data keuangan dan lain-lain yang tertentu peraturan rendang undangan nah kita punya PR besar dengan pandangan politik apalagi beberapa saat ini kepolisian sudah punya tim tersendiri saya tahu itu status kita itu sebenarnya status yang sifatnya personal atau tidak dengan kita mengomentari padahal itu status kita sendiri tetapi ada kandangan politiknya itu bisa menjadi ruang kepolisian saat ini ini menjadi pandangan politik ini menjadi pandangan yang sangat sensitif saat ini dan ini harus mampu dijawab dalam RUU sehingga saya berpandangan bahwa adanya RUU PDP ini harusnya memberikan ruang kita untuk lebih terbuka terhadap diri kita sendiri bahwa kita dilindungi data pribadi kita tidak bisa dibuka oleh oleh aparat negara khususnya apalagi itu terhadap hal-hal yang sifatnya pandangan politik karena itu sifatnya data pribadi yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh umum apabila kita melihat pada personal data protection act nomor 26 nya singapura tahun 2012 privacy itu dia membagi menjadi tiga prinsip consent reasonable sama purpose bahwa segala hal itu harus berdasarkan pada sebuah persetujuan bahwa data data kita saat ini yang digunakan oleh siapapun mengelola data harus ada persetujuan Indonesia sebenarnya sudah tidak melakukan itu contoh kita buat aplikasi apa aja di handphone itu ada concernnya tapi jadi masalah concernnya kadang-kadang pakai bahasa Inggris lah yang buat kita nya gimana gak ada kewajiban untuk aplikasi-aplikasi yang beredar Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia kita gak tahu dia ngambil data apa aja dari kita bisa aja dia mengambil data menelpon tanpa izin dan lain sebagainya sudah sangat banyak mahasiswa saya yang tiba-tiba ada SMS dari entah saya tidak tahu menyatakan bahwa dia berhutang dan belum bayar terus saya telpon deh kamu ada hutang ya disini kenapa pak kayak KTPC dipinjem ternyata dia gak tahu bahwa ada temennya dia yang melakukan pinjaman online lalu pakai KTP-nya dia ternyata nomor HP-nya dia disebarin ke semua HP-nya dia bayangin aja gitu kita bisa gugatnya kemana itu ke ada lembaga terus si apa kita protes ke aplikasinya dia menyatakan bahwa kita sudah setuju dengan meng accept agree yang kita centang-centang biasanya kalau kita buat aplikasi atau buat akun itu kadang kita gak sadar ya udah acep-acep-acep aja kita masuk jebakan super trap macam begitu data-data ini harus jelas sebenarnya concernnya persetujuannya atas apa segala hal itu harus resenabau harus ada alasan yang jelas mengapa mereka membutuhkan data kita dan harus ada tujuannya tujuannya untuk apa udah boleh berdasarkan atas keinginan sendiri yang dalam hal ini melanggar sebuah peraturan penonggangan seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam Harvard Law Review The Right Privacy tahun 1890 ini memberikan apa ya ini memberikan sebuah kita pandangan bahwa sebenarnya ini bukan hal baru privasinya bukan hal baru ini adalah hal yang lama yang yang mungkin menurut orang Indonesia tidak begitu penting padahal menurut Defrianto Budianto Defri Fanto Budianto menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak pribadi atau hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakat dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintahan kita sudah banyak melihat berita-berita tentang bagaimana pemerintah dapat menekan segala cara untuk against privacy tapi kenyataannya saat ini adalah seperti itu adalah hal yang biasa dilakukan kalau teman-teman melihat mengapa perusahaan-perusahaan besar itu kaya ya karena mereka punya fasilitas data yang besar sebenarnya tidak ada yang kalau kalau misalnya kenapa Gojek tetap besar kenapa Grab tetap besar karena dia bisa mampu mengelola data kita dengan baik pertanyaannya kita kasih izin gak sih dia mengelola data kita teman-teman misalnya di jam siang di tempat Mataram pecel yang paling banyak dibeli oleh mahasiswi fakultas hukum itu ada datanya mereka lalu nanti ada perusahaan pecel yang mau buat di Mataram ya mereka tinggal jual data aja data itu yang mahal nah pertanyaannya sekarang apakah dalam undang-undang kita itu ngebolehin gak sih dinolek data kita nah ini juga gak jelas posisinya menurut saya lalu misalnya kita kan data kita jelas tuh disitu keterangannya kita mahasiswi kita dosen kita apa di email kita jelas kadang-kadang kalau yang pakai android tuh keren kita apa ya ini ini biar teman-teman tau betapa pinternya aja mereka saya pergi tiga hari lagi ke Jakarta tiba-tiba hamil satu notifikasi dari google di handphone saya ada bahwa your flight tomorrow jam segini saya gak pernah buat appointment seperti itu padahal itu hanya ada email masuk ke saya tentang email tiket saya dari garuda misalnya dia sudah jadi appointment sendiri teman-teman bayangin dia bisa mengelola aplikasi itu bisa mengelola data itu dengan sendiri nah ini hal privacy yang sebenarnya kita gak mau keganggu itu itu kalau rumah itu tiba-tiba ibaratnya ada surat masuk ini tiketmu kita tahu sendiri itu kayak kita buka kita sudah gak ada ruang yang terkunci di antara mereka karena mereka begitu leluas hanya mengelola data-data yang kita belum lagi terhadap pergerakan-pergerakan kita misalnya dengan di grab di gojek misalnya atau di aplikasi-aplikasi lain yang menggunakan peps itu yang jelas menggunakan google baselip ya teman-teman dia tahu kita lagi dimana kita mau apa kita ngapain mungkin kita bisa dipetakan mungkin dalam dalam satu minggu kita bisa dipetakan oh dalam hari Senin kelas-sarebo mahasiswa pokok tes hukum atau mahasiswa pokok tes hukum Mataram itu hobinya apa oh dia dia sambil jalan-jalan hobi kopi dia sambil jalan-jalan ke pantai sukanya beli ini dia sukanya ini 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 sambil pesannya pesannya Akogato mungkin Ekspresso dan lain sebagainya semua sudah ada di situ apalagi sekarang di saat mereka sudah saling terintegrasi bagaimana Grab dengan OPPO bagaimana Gojek dengan GoPay bagaimana pembayaran-pembayaran yang kita lakukan lalu data-data itu menjadi sebabik data yang mereka kelolanya di satu sehingga hukum ini sangat jauh keteteran bagaimana mencoba melindungi hak-hak privasi sehingga menurut saya hukum dan penghukuman itu sudah tidak cukup kita menghukum mereka tidak ada gunanya hukum itu telat sehingga saya mengambil bahasanya Adrian Bettner dia menyatakan penal is no longer an ultimum remedium but an optimum remedium hukum pidana itu sudah tidak ultimum remedium lagi dia harus menjadi yang sifatnya optimum mau ngancam di dalam RUU PDP ada ancaman buat yang ngebocorin data buat yang apa ada denda sekian itu sudah tidak menurutnya sudah tidak begitu familiar sudah tidak pas karena kita sudah keteteran jauh kira-kira data kita mau diapain we will say justice but kita apa ya kalau saya sampai dalam pikiran saya mengatakan ada seandainya ada hakim terbaik maka google di saat jadi hakim it is the best you know what what we feel dia tahu apa yang kita rasain di saat kita sedih kita curhat ke temen kita cerita sedih kita putar lagu dia tahu kita punya kesenangan ini di saat mungkin google bisa memutuskan yaudah kita kasih dia lagu gratis Spotify lima tahun misalnya ya bisa aja itu terjadi tapi negara harus hadir negara harus mampu membatasi itu karena kalau enggak semua akan bermasalah apa yang kita harus lakuin ada tiga hal di kantor lalu reparatif dan transformat pertama adalah kita harus temuin masalah-masalah gede ini saya ada syukurnya melihat RUPDP ini dibahas panjang karena ternyata RUPDP ini masih banyak keperangan RUPDP ini harus jelas disitu di RUU menyebutkan komisi informasi yang berwenang jadi komisi tapi kita lihat komisi informasi saat ini kemampuannya seperti apa apakah mau secanggih NSA misalnya seperti Amerika ataupun apa ini harus punya jelas di dalam latar belakang naskah akademik tidak dijelaskan komisinya akan dibuat seperti apa nanti ini harus mempertemukan masalah-masalah yang ada dalam RUU itu lalu kita harus minimal melakukan reparatif mereparasi yang mana mereparatif keadaan-keadaan yang saat ini bisa dibendung walaupun tanpa menggunakan undang-undang yang baru bisa minimal nilai-nilai transparansi nilai-nilai keterbukaan dalam hal ini dilakukan oleh paratur pemerintah baik itu dalam mengintip ataupun perusahaan-perusahaan dalam hal ini yang mempunyai kemampuan untuk itu diberikan apa ya batasan yang tidak tidak menggali data kita dengan sangat apa ya sangat bebas tanpa ada batasan dan harus ada transformasi transformasi pola yang dibangun oleh semua hal baik itu pemerintah kita khususnya harus ada dalam transformasi saya maksud disini adalah dalam ruang pendidikan pendidikan kita harus mampu mengajarkan bagaimana hal-hal sifatnya privasi itu masuk dalam kurikulum saya gak tahu kata hoax itu sudah diajarin di SD gak sih atau kata privasi atau kata kita tidak boleh tidak boleh masuk ke dalam Facebook orang atau misalnya di saat anak SD melihat ada Facebook temannya terbuka dia boleh buat status yang mengganggu itu hal yang harus mulai diajarkan mulai dari sekarang itu harus menjadi kurikulum sehingga itu harus menjadi kepribadian karena masuk dalam status Facebook orang itu bagian dari hijack yang secara diam-diam mulai sebenarnya kita banyak lakukan menjadi bercandaan di masa lalu ada beberapa persyarat idea yang coba saya tawarkan yang pertama adalah harus ada pengakuan tentang privasi yang jelas dari sebuah negara konstitusi kita sudah mengaku itu dengan jelas institusi yang jelas tadi komisi yang lembaga yang kenaung ini lembaga apa harus se-strong apa dia bagaimana kita bagaimana whistleblower ke situ jangan sampai kita nanti melapor malah kita yang kebongkar di komisi informasi misalnya itu parah lagi supportnya bagaimana dukungannya ini masalah juga dan persetujuan harus harus jelas antara karena kedepan persetujuan ini yang sifatnya seperti apa karena apakah perlu sampai saat ini harus cantat tangan harus ketemu yang sifatnya ribet-ribet seantara saat ini kita sudah canggih nah ini yang harus menjadi masalah yang kita bisa solving di kemudian hari itu sejelimet mungkin yang bisa saya tampilkan ke teman-teman nanti kita sambil diskusi sebenarnya masalah apa yang dalam data pribadi yang perlu kita berdiskusikan pada siang hari ini terima kasih selamat siang selamat siang terima kasih Bang Rian tadi ya penjelasannya mulai dari yang pertama dari Mbak Syafir kemudian Bang Rian menurut saya sudah cukup jelas dan rinci tapi tentu saja saya akan tetap memberikan kesempatan untuk para peserta yang ingin bertanya sekali lagi saya informasikan untuk mengetik ya di kolom QAA nah dan disini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman para peserta saya lihat dulu ya nah ini yang pertama pertama sekali ini ada bertanya nih untuk Bang Rian dan Mbak Syafi nah bagaimana cara kita menghentikan atau menuntut secara hukum kepada operator seluler yang membagikan data ke pihak lain nih misalnya Burger King aduh kita sebut merek ya Burger King Starbucks atau produk lain yang broadcasting SMS promo yang tidak kita kehendaki banyak tuh kita dapat siang-siang dari Burger King wah ada promo nih nah gitu kan nah apalagi banyak kiriman pinjaman online nah dan sebenarnya siapa sih kemudian yang harus bertanggung jawab akan semua ini apakah dari pemerintah dalam hal ini Kominfo atau operator seluler atau bahkan pihak yang mengirimkan SMS seperti produk-produk makanan tersebut nah untuk pertanyaan ini saya berikan kesempatan dulu kepada Mbak Sevira untuk menanggapi silahkan Mbak terima kasih banyak Mbak Titin atas pertanyaannya ini emang ini ya banyak hal yang memang terjadi di kehidupan sehari-hari kalau misalnya saya pribadi juga masih sering mendapat gimana sih caranya untuk dapat pinjaman online bahkan juga Burger King Starbucks yang sebenarnya saya pribadi juga merasa gak pernah gitu merasa memberikan nomor ke Burger King Starbucks itu sendiri nah itu kan sebenarnya bisa diindikasikan bahwa operator kita maksudnya kayak kita menggunakan operator apa gitu ya atau bahkan di nomor lain yang kita pernah input di sebuah perusahaan tertentu atau apa itu ternyata dibagikan juga dengan Burger King dan Starbucks nah sebenarnya ini kan juga bisa kita katakan sebagai satu hal yang mungkin tanpa konsen kita gitu ya teman-teman dan ini juga dalam rangka tujuan marketing yang sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan yang ada apa di awal nah tapi sebenarnya kadang itu beberapa perusahaan yang coba saya lihat misal atau beberapa aplikasi yang pernah saya lihat misalnya saja di salah satu aplikasi yang ada di Jakarta nah aplikasi ini merupakan aplikasi yang sebenarnya dikembangkan oleh pemerintah provinsi Jakarta dan juga pemerintah bukan dan juga dari swasta nah di dalam privacy policy policy nya mereka ketika kita gak baca secara detail ternyata mereka juga ada poinnya bawahnya dia bilang data ini bisa digunakan untuk kepentingan dan bisa dia serahkan ketika memang itu sesuai dengan kepentingannya dari perusahaan itu nah sebenarnya itu kan juga satu hal yang kemudian mungkin kita luput dalam membaca inilah kenapa pentingnya akhirnya ya ada berbagai prinsip yang kemudian ada sehingga pengendali dan pemerintah data tidak serta-merta dan semudah itu ketika membagikan data itu semua karena ini juga berkaitan dengan hak-hak yang diakomodit inilah teman-teman dan rekan-rekan sekalian kemudiannya pentingnya lahirnya sebuah legislasi komprehensif mengenai pelindungan pribadi karena ya sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan dari masyarakat Indonesia karena bisa kita tahu sebenarnya tingkat digital literacy yang bawahnya kemarin sih dari riset yang dilakukan oleh Gojek bersama dengan IGM dari paparnya yang disampaikan oleh Gojek bawahnya ternyata tingkat digital literacy dari masyarakat Indonesia itu masih ada di tingkatan yang kurang bagus belum sampai di intermediate atau bahkan advanced jadi masih ada di tataran yang bawah sehingga dalam hal ini inilah pentingnya kemudian dari pengendali data penurusan data untuk menciptakan terkait dengan privacy by design dan by defaultnya lalu juga berbagai dengan kewajiban-kewajiban yang tadi saya sebutkan nah itulah hal-hal yang kemudian nanti akan ditoak komodir ketika terdapat adanya sebuah undang-undang pelindungan pribadi memang kalau misalnya kita melihat saat ini ada berbagai regulasi secara sektoral yang mungkin juga mengatur berkenaan dengan adanya pengendali data pribadi atau data pribadi secara umum kalau misalnya kita lihat ada Permen Kominfo tahun 2016 lalu juga PPPSTE itu kan juga mengatur terkait bagaimana data pribadi tapi memang itu kan limitatif dan sektoral misalnya kita lihat sebagai PPPSTE maka sebenarnya sistem penyelenggara transaksi elektronik berarti apakah nanti ketika transaksi yang bukan elektronik kan berarti bisa kita katakan tidak masuk dalam sektor yang seperti itu nah sebenarnya ini menggaris bawah yang lebih jelas lagi pentingnya sebuah legislasi yang komprehensif itu sendiri itu mungkin untuk tadi yang penjawaban secara menjuruh tapi kalau misalnya ditanya lagi terkait sebenarnya siapa sih yang harusnya bertanggung jawab dan akan semua ini apakah dari pemerintah atau dari Kominfo via operator seluler atau pihak yang mungkin mengirim SMS seperti itu sebenarnya teman-teman ini kita bisa jawab melalui adanya sebuah aktor-aktor yang ada kalau misalnya kita kembali lagi mungkin ke hukum kontrak bagi teman-teman yang mungkin ini kan teman-teman fakultus hukum pasti sudah mengambil terkait hukum kontrak maka sebenarnya juga dengan siapa kita berkontrak itu sebenarnya itulah dengan siapa kita bisa menuntut hak dan kewajibannya maka sebenarnya kita kan mengumpulkan data tersebut misalnya ke pengendali data yang dalam hal ini adalah kemendagri maka sebenarnya kita memiliki hubungan hukum dengan kemendagrinya ketika kemendagri tersebut melakukan hubungan kontraktual lain perjajian kerjasama sebenarnya itu kan kita gak punya hubungan hukum dengan perusahaan yang melakukan perjajian kerjasama dengan kemendagri maka sebenarnya disinilah peran kemendagri sebagai pengendali data yang memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi kita untuk bisa mengontrol siapa sebenarnya yang dapat mengakses terkait dengan tadi saya bilang berkaitan dengan integritas dan kerahansiaan itulah pentingnya kewajiban-kewajiban harus dilakukan oleh pengendali data tersebut teman-teman karena kita sebagai subjek data juga bahkan gak bisa mengakses kemendagri ini sebenarnya udah melakukan kerjasama dengan siapa aja sih misal contohnya oke dia kerjasama dengan telkom apakah kita bisa langsung ke telkomnya mengingat kita sendiri sebagai subjek data yang juga sebenarnya akses menuju ke sana juga masih sangat sulit nah sebenarnya ketika kita mencoba garis integralnya ke bawah ini juga menjadi pentingnya sebuah pelindungan otoritas pelindungan data pribadi yang independen karena dari situlah kemudian hak-hak dari subjek data itu bisa terejawantahkan bisa ditegakkan dengan lebih baik daripada yang sekarang ada saat ini karena saat ini kalau misal kita bicara tentang oke kita merasa dirugikan atas data pribadi kita yang bocor itu kita mungkin bisa melakukan juga secara perdata gitu teman-teman ketika kita melakukan ketika kita merasa kalau misal itu dirugikan tapi kan hal-hal tersebut kemudian yang sangat menyulitkan hak subjek data untuk menerima haknya padahal sebenarnya sejatinya hak itu kan memang kalau misal kita kembali lagi belajar hak asasi manusia hak ini kan memang apa yang melekat dan itu memang ada secara kodrat manusia dan ada bahkan sesaat ketika dia lahir gitu ya maka ketika sebagai warga Indonesia saya juga memiliki hak untuk mendapat informasi hak kebebasan berkespresi dan lain-lain bahwa sebenarnya disitulah kemudian peran negara untuk menciptakan sebuah legislasi menciptakan kebijakan yang juga mengakomodir hak kita tanpa kita harus kayak minta mana hak kita mana hak kita karena itu adalah kewajiban negara to protect to fulfill to respect dari hak-hak yang dibiliki oleh kita termasuk juga hak dari subjek data itu sendiri sebagai warga masyarakat Indonesia itu sendiri mungkin itu Mbak Tifin semoga bisa menjawab kalian mungkin Mas Rian boleh menambahkan terima kasih terima kasih Mbak Sefi ya gimana nih Bang tanggapannya yang pertama ini pertanyaannya menarik karena saya juga baru aja terima SMS sebetulnya Burger King kita gak mau ngejelekin mana-mana ya tapi kita nerima itu dan seolah-olah itu menjadi hal yang biasa yang kita nerima sehari-hari jujur saya sebenarnya secara default juga tidak tahu di saat saya beli kartu itu saya tangan-tangan apa dulu nah itu jadi masalah saat ini dan operator sampai saat ini kan disitu keterangan yang syarat dan ketentuan berlaku semua syarat dan ketentuan berlaku nah kita sudah disuruh isi identitas disuruh NIK nomor KK dan lain sebagainya tapi sampai saat ini ternyata itu tidak tidak menimbulkan efek yang lebih baik daripada sebelumnya menurut saya tetap aja dapat SMS seperti itu yang kita sebenarnya tekankan adalah apa gunanya kita mengisi data yang seperti itu dahulu kala itu kalau nyatanya kita masih nerima hal-halan seperti itu jujunya SMS blaster dari perusahaan-perusahaan yang kita tidak inginkan kita gak bisa kita gak bisa unsubscribe mending seperti email ya kalau ada subscribe kita bisa unsubscribe sehingga ini mudah ini sangat random dan kita gak jelas kadang-kadang kita dikirimin oleh siapa dan kita telpon pihak operator juga operator nyatakan bahwa itu di luar operator nah pertanyaannya sekarang adalah badan regulasi BRTI badan regulasi telekomunikasi sudah dilebur sekarang masuk dalam Kemenkom Info sehingga sekarang posisinya adalah itu pada Kemenkom Info Kemenkom Info sebenarnya capable gak sih untuk melakukan itu kita sudah banyak mimpi untuk 4G 5G tapi nyatanya untuk menghalau SMS aja gak sih sangat sulit jadi saya melihat bahwa saya loh ya melihat sepanjang SMS SMS kayak begitu itu masih banyak ya seperti itulah kira-kira data pribadi kita yang sangat mudah jadi bayangin aja nomor-nomor kita tuh terjual dan sangat mudah kalau teman-teman search investigasi-investigasi yang dilakukan oleh beberapa media itu harga data pribadi kita sangat murah mulai dari seribu sampai berapa puluh ribu tergantung kualitas yang ada nama ibu alamat nomor HP itu bisa jauh lebih mahal tapi yang ada nama dan email saja itu bisa sangat murah bisa seribu sampai dua ribu dan dan gak ada respon kenapa apa biasa-biasa itu kita gak seheboh-heboh seperti ada skandal-skandal lain kalau skandal-skandal lain artis-artis misalnya kita heboh tapi padahal ini menyangkut martabat kita yang kita tanda kutip sebenarnya di identitas kita di telanjang secara privasi itu yang kita sebenarnya tidak sadari itu sih menurut saya kita benarnya butuh aware semua bahwa kita perlu sadar ini menjadi pembahasan yang serius dan terus di di kampanyetan bahwa ini menjadi pemasalahan yang serius di kemudian hari apabila besok kalau program pemerintah yang jadi membuat ada ada program mencari-merintah namanya single identity number saya gak tahu itu karena singkatannya jadi sin berusaha mungkin single berubah istilah kalau kita sudah menggunakan single identity number bayangin aja misalnya Nika kita menjadi penentu database kita apabila itu bocor bayangin aja sekarang Nika kita udah bocor itu menjadi masalah di kemudian hari itu sih kalau menurut saya menurut saya yang patut dipersalahkan adalah komen saya sih direct to the point ini oke sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saya ingatkan lagi kepada para peserta mohon untuk diisi ya presesi atau daftar hadir saya sudah share di kolom chat silahkan teman-teman klik aja link yang sudah saya bagikan itu untuk sertifikat nanti sertifikat kegiatan ini akan kami kirimkan melalui email dari daftar hadir yang telah teman-teman isi ya baik saya kayaknya langsung aja bacakan untuk dua ya dua sampai tiga deh pertanyaan sekaligus nah sebentar nah iya ini ada pertanyaan dari Bapak Dewa Putu Kristian nah untuk para narasumber bagaimana pendapat Anda mengenai profesi pengelola data pribadi yang ada pada saat ini nah apakah dibutuhkan dan sebaiknya latar belakangnya apa apakah ada keharusan untuk sertifikasi nah itu pertanyaan yang pertama nah kemudian pertanyaan yang kedua itu dari Zaki Akbar dia bertanya bahwa bagi saya COVID-19 ini ibaratnya telah menarik dari apa yang seharusnya 10 tahun di masa depan ditarik untuk saat ini nah seperti penggunaan teknologi yang sudah ada dan yang baru dengan penggunaan dalam jumlah besar nah ini kan mengubah masyarakat sebut saja teknologi digital kedepannya jika melakukan berbagai keseharian bisa melalui teknologi-teknologi digital berarti data pribadi kita akan ada dimana-mana nah persoalan data pribadi pun menjadi semakin kompleks nah tetapi saya lebih pada penegakannya jika ada kejahatan terhadap data ini nah menurut Bang Rian bagaimana kalau hakim kita atau jika dalam komposisi tiga hakim untuk satu hakim harus berlatar belakang pendidikan teknologi terlepas dari adanya ahli teknologi misalnya nah kedua pertanyaan ini sebenarnya agak mirip-mirip ya yang satu dibutuh terkait dengan profesi untuk pekerja pengelola data dan yang kedua itu terkait dengan profesi hakim apakah sama-sama harus ada latar belakang yang relevan untuk kasus dari pelindungan data pribadi ini atau seperti apa nah kemudian satu lagi saya ingin nah satu lagi apakah lembaga independen yang dibahas Mbak Sevi tadi itu dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan data digital oleh suatu lembaga nah jika bisa mohon diberi gambaran nah kira-kira seperti itu ya Mbak Sevi dan Bang Rian oke oke saya berikan kesempatan kepada Mbak Sevi dulu silahkan Mbak Sevi oke baik terima kasih banyak Mbak Tifnas pertanyaannya tadi sebenarnya saya menangkap mungkin tiga ya kurang lebih mungkin yang pertama berkanaan dengan mengenai profesi pengelola data berarti kan ini pemerintah data mungkin maksudnya pengendali data yang ada saat ini apakah dibutuhkan kalau misalnya dibutuhkan jelas pasti dibutuhkan karena kan saat ini juga memang data data itu kan memang banyak banget apalagi tadi kalau misalnya disampaikan mas Ian mungkin adalah big data udah bukan hanya data tapi big data mungkin nanti juga berkembang jadi super big data ini kan juga menjadi satu hal yang penting ketika yang dibutuhkan sebenarnya dibutuhkan sangat dibutuhkan tapi ada catatannya justru yang dibutuhkan adalah kemudian orang-orang pengendali dan pengurusan data itu bagaimana memiliki kealian-kealian tertentu sehingga dapat terkait dengan bagaimana nantinya ketika terjadi kebocoran data pribadi dan lain-lain ini sebenarnya juga berujung pada adanya sertifikasi yang tadi ditanyakan oleh teman-teman sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita berbicara mengenai sertifikasi kapan lalu Elton juga sempat mengadakan workshop terkait dengan otoritas independen nah memang salah satu di dalamnya otoritas independen itu juga memiliki kendali terhadap ketika nantinya misalnya ada lembaga-lembaga sertifikasi yang akan diciptakan nah itu nanti lembaga-lembaga tersebut lisensinya berasal dari otoritas independen data pribadi itu sendiri dengan ada berbagai ketentuan yang mungkin nantinya akan diatur di dalamnya nah dari situlah kemudian badan-badan yang memiliki lisensi tersebut untuk mengeluarkan adanya sertifikasi terhadap pengendali dan juga pemroses data itulah nantinya yang akan menjadi salah satu apa ya standar gitu nantinya ketika ada pengendali atau pemroses data yang melakukan profesi tersebut nah saat ini teman-teman ketika kita melihat sebenarnya di perusahaan-perusahaan besar kalau misalnya info dari diskusi bersama Gojek beberapa waktu yang lalu Elsa menerima informasi bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan misalnya unicorn atau misalnya yang menuju ke unicorn itu sudah memiliki terkait dengan data protection officer nah ini mungkin yang tadi juga keluput saya sampaikan bahwasanya teman-teman kalau misalnya kita melihat adanya rancangan undang-undang perlindungan pribadi atau bahkan GDPR itu sendiri terdapat adanya kausula terkait data protection officer nah ini merupakan kewajiban dari perusahaan-perusahaan itu untuk memiliki pegawai yang memang khusus untuk data protection itu sendiri nah ini sebenarnya nantinya yang mungkin ketika terdapat standar yang lebih jelas dengan adanya sebuah autoritas independen ini akan menjadi adanya standar yang lebih baik ketika terdapat adanya pemroses dan juga pengendali itu sendiri yang di dalamnya ada ada gitu ya seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai data protection officer sehingga memang sangat dibutuhkan dan perlu kalau misalnya latar belakangnya apa teman-teman kita tahu kalau misalnya kita membahas hal tersebut mungkin ketika kita melihat diskusi kita saat ini aja lah ya ternyata banyak hal yang kemudian enggak hanya satu bidang aja ternyata hukum iya orang yang berasal dari teknologi informasi atau teknologi itu juga iya jadi sebenarnya untuk latar belakangnya seperti apa mungkin ini enggak bisa digeneralisir kayak dia harus sarjana apa kalau misalnya dari pandangan saya pribadi tapi terkait dari sertifikasinya itu kan pasti ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki sehingga berangkatnya dari sana entah nanti itu dapat dari pelatihan dan lain-lainnya itu juga hal kemudian yang lebih teknis lagi ya teman-teman tapi kalau misalnya boleh dikombinasikan gitu ya mungkin adalah ada orang dari hukum orang yang memang berasal dari teknologi informasi yang juga tidak lupa dan tidak luput untuk memperhatikan terkait dari aspek keasasi manusia itu sendiri karena ini juga berimplikasi pada berbagai hak yang dimiliki oleh subjek data itu tadi hak atas informasi dan juga berbagai hal yang lain sehingga memang perlu kolaborasi untuk apa namanya menciptakan misal tadi saya bilangnya terkait dengan orang yang memang nanti bertindak gitu ya bahkan atau badan yang memang pengendali data dan juga pemproses data kalau misalnya pemproses data mungkin lebih jelas bisa teman-teman yang memang berlatar belakang teknologi informasi TIK gitu mungkin bisa disana karena kan memang kalau misalnya kita bicara terkait dengan pemproses data dia kan melakukan apa yang disuruh dari pengendali data apa yang disuruh dari perusahaan terkait itu yang sebenarnya juga pasti memiliki tim yang seharusnya berlatar belakang dari hal-hal yang tadi saya sebutkan jadi mungkin kayak ini sangat multi ini ya multi background gitu ya untuk membahas terkait pelindungan data pribadi ini apalagi ketika ada pemprosesan terkait data pribadi itu sendiri kalau teknisnya mungkin bisa dari teman-teman yang latar belakang tertentu tapi secara konsep memang benar-benar butuh dari multi latar belakang itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama lalu juga sebenarnya pertanyaan yang kedua ini tadi untuk Bang Rian tulisannya kayak gimana kalau hakim kita ada komposisi tiga hakim untuk satu hakim harus berlatar belakang kembalikan teknologi gitu ya kalau misalnya mungkin saya ingin menjawab juga ya Mas Rian untuk ini nanti mungkin bisa ditampakkan sama Mas Rian saya sih sebenarnya lebih menekankan pada keberadaan otoritas pendidikan pribadi karena kalau misalnya kita lihat nantinya keunangan yang dimiliki oleh otoritas pendidikan pribadi itu juga terkait dengan keunangan terkait misalnya terkait dengan mediasi atau hal-hal yang lain terkait dengan penyelesaian hukum itu sendiri jadi misalnya memang kalau misalnya saat ini kita lihat mekanisme judisial itu pasti ada sampai ke depannya juga pasti ada tapi setidaknya dengan keberadaan dari otoritas independen ini sendiri akan lebih mempermudah nantinya pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh hakim kita tapi bisa tuh diselesaikan oleh otoritas independen itu sendiri terlebih nanti otoritas independen ini sendiri juga memiliki fungsi edukasi dan juga berbagai fungsi lain yang berkenaan dengan apa namanya pelindungan data pribadi itu sendiri sehingga fungsi tersebut sebenarnya bisa tuh ada di otoritas independen itu sendiri tapi memang begitu catatannya memang otoritas ini harus independen dan juga orang-orang yang memiliki kompetensi tertentu kami juga sebenarnya mengidentifikasi juga terkait dengan sebenarnya harus berasal dari mana sih sebenarnya gitu ya nanti ini semua karena ketika kita mencoba melihat terkait konsepsi dari otoritas independen itu sendiri di Indonesia masih sangat beragam kita melihat ada KIP tapi dia namanya komisi tapi pemilihannya juga beda juga tuh dari KPK KPPU atau bahkan kayak Dewan Per itu kan masih sangat beda tuh sistem dari lembaga independen di Indonesia ini masih sangat berbeda dan beragam-ragam nah nanti best practice yang mungkin bisa dilihat adalah kita juga melihat nih dari praktik yang ada di Indonesia kebutuhannya tapi juga mencangkok gitu ya bagaimana keberlangsungan dari otoritas independen yang ada di UK misalnya ada ICO kayak disana itu kayak adanya apa namanya otoritas pelihatan data pribadi itu independen dan juga berada di satu institusi gitu ya dengan adanya terkait dengan komisi informasi itu sendiri tapi memang beda kamar nah hal-hal seperti itu menurut saya yang mungkin perlu sangat dikaji lebih lanjut berkaitan dengan otoritas independen jadi saya lebih menekankan pada fungsi dari otoritas independen itu sendiri gitu ya ya memang perlu adanya hakim itu sendiri tapi kalau misalnya saya mungkin lebih menekankannya ke yang sana pertanyaan yang ketiga tadi boleh dibantu pulang gak ya Mbak Ticin saya agak nis yang ketiga tadi masih mute sepertinya Mbak Ticin yang mohon maaf Mbak malam siang ya jadi untuk pertanyaan yang ketiga tadi untuk para narasumber bagaimana pendapat Anda mengenai profesi pengelola data pribadi yang ada saat ini apakah dibutuhkan atau sebaiknya berlatar belakang apa dan ada keharusan untuk tersertifikasi oh sepertinya yang itu tadi sudah terjawab pertanyaan sudah terjawab sepertinya saya tadi pertanyaan pertama yang itu tadi Mbak yang ketiga saya yang agak luput tadi atau kita bergeser ke Bang Rian dulu juga boleh boleh itu tadi pertanyaan ketiga jangan tahan langsung jawab ya yang pertama Hakim Hakim harus pakertai IT IT susah nih ngomongin Hakim Hakim punya independensi sendiri ngomongin Hakim makam Hakim nanti protes jadi berbicara Hakim dia memang punya keleluasaan gimana mengelola tapi menurut saya harus ada spesial spesial court atau apalah kalau menurut saya yang seperti tidak lagi lembaga lembaga yang memang independen ini punya punya kewenangan untuk itu misal mediasi dan lain sebagainya apalagi kalau memang lembaga ini ada berada di masing-masing daerah ini akan jadi jauh lebih mudah kalau nanti pada Hakim khususnya pada pengadilan semua kasus dibawa pada pengadilan ini saya rasa akan menjadi masalah karena sekarang aja kasus sudah banyak yang nubuk di pengadilan dan ini nanti masuk kategori apa apakah ini administrasi apakah ini pidana apakah ini perdata ini perlu diperjelas kalau menurut saya mungkin upaya hukum terhadap putusan yang di lembaga itu sendiri saja yang perlu bisa dibawa ke pengadilan dalam menurut saya putusannya bersifat mengikat nanti itu bisa di sehingga pada lembaga itu sendiri saja nanti komisioner-komisioner yang mempakar terhadap TI tersebut teknologi informasi jadi kita tidak perlu lagi menambah banyak kerjaan yang memang sudah banyak dikerjain oleh hakim jadi malah nanti terlalu banyak yang dilakuin PR-nya banyak saya takut kita kasih nilai hakimnya ya karena orang ngerjain PR ya PR-nya kita kasih nilai nah ini jadi masalah lagi kita ubah lagi undang-undang ya menurut saya tidak kita tidak terlalu butuh hakim yang begitu paham terhadap hal itu kita hanya butuh ahli saja nah yang mungkin perlu diperhatikan adalah bagaimana proses sidang yang sifatnya segera cepat karena ini menyangkut hak yang sifatnya privasi bagaimana kalau data kita sudah kebongkar-bongkar kasusnya butuh 365 hari makin kacau aja nah inilah maka dibutuhkan proses-proses sifatnya sangat sederhana cepat dan biaya ringan ini yang harus diadakan dalam sebuah kukumacara yang memang direncanakan dalam RU ini lalu bagaimana dengan orang-orang apakah sertifikasi iya harus yang jadi masalah sekarang adalah tersertifikasi mana lembaga apa contoh misalnya seperti kasus ITE banyak di dalam undang-undang sangat membatasi siapa yang bisa memberikan kesaksian oleh pakar ITE itu hanya dari kementerian saja tapi kenyataannya dalam proses peradilan itu dari dinas komunikasi di masing-masing daerah ada juga yang jadi saksian padahal keterangan ahli disitu sangat dibatasi dalam undang-undang kita harus track disitu mengenai hal-hal seperti itu supaya ahli-ahli ini supaya satu apa jelas daungannya seperti apa bagaimana sertifikasi mereka kalau memang sertifikasi internasional yang terstandar seperti apa kalau memang sertifikasi nasional yang akan men-certified nya siapa apakah men-kominfo ataupun apa itu harus jelas jangan sampai lembaga-lembaga yang mensertifikasi juga ternyata lembaga yang tidak certified ini juga nanti akan jadi tanda tanya kalau Tokopedia atau Bukalapak yang mau ngasih review malah bintangnya lebih rendah jadi tidak menarik dan yang terakhir adalah mengenai perkembangan pakar-pakar mengenai itu kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas sebenarnya ini menjadi ruang yang terbuka sebenarnya untuk kita bagaimana masyarakat kita masih sangat tingkat literasi yang rendah sebenarnya yang menyebabkan semua ini terjadi bagaimana proses-proses kita dengan ya mungkin termasuk saya kita semua mungkin orang yang sangat tidak aware dengan membaca dulu sebelum mengiakan sesuatu sehingga itulah yang membuat kita banyak terjebak dengan hal-hal yang sifatnya data kita sebenarnya kita tidak mampu melindungi data kita sendiri kita memberikan keleluasaan dengan tanpa persetujuan seri dengan tanpa perniatan kita tapi kita memberikan persetujuan kita gak pernah niat untuk data kita bisa di 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 berakabrik tapi sebenarnya yang kita lakukan kita menyetujui itu sehari-hari terima kasih data digital oleh suatu lembaga jika bisa mohon diberi gambaran seperti itu tadi pertanyaan yang ketiga Mbak Sefi selain menambahkan mungkin bisa ditambahkan juga yang tadi terima kasih Mbak silahkan masih mute selaranya oke terima kasih Mbak Titin sebenarnya saya tadi terkait dengan lembaga independen mau coba share screen terkait dengan tadi apa sebenarnya tugas fungsi dan wawonannya ini sebenarnya saya mengutip dari waktu itu presentasi yang dibuat oleh Mas Yudi Jafar selaku Direktur Eksekutif ELSAM sebenarnya kalau misalnya kita mencoba melihat dari tugas fungsi dan wawonan otoritas sebenarnya ini sangat komprehensif berkenaan dengan pelindungan data pribadi teman-teman bahkan kalau misalnya kita tadi kan dikhawatirkan juga berkenaan dengan gimana nih nanti apa hakimnya gimana bahkan kalau misalnya kita melihatnya kalau misalnya berkaca dari juga praktik di negara lain ini sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai kewenangan itu bahkan bisa mulai dari kewenangan ada memiliki seharusnya ya ini idealnya ya kalau misalnya usaha dari ELSAM memiliki kewenangan investigasi kewenangan pemantauan dan korektif kewenangan dan kuasa penasihat kewenangan koordinasi dan negosiasi bahkan juga kewenangan lain terkait pelindungan data pribadi sebenarnya di slide ini ada sangat lengkap sekali berkenaan dengan fungsi lalu juga terkait dengan tugas tugas pokok fungsi itu ya dan juga wawonannya sehingga tadi kalau misalnya menurut saya pribadi hal-hal yang tadi mungkin ditanyakan oleh teman-teman sebenarnya sertifikasi lalu juga terkait dengan pengetahuan terkait PDP-nya ini sendiri itu bisa sangat komprehensif dimiliki oleh otoritas kelembangan data pribadi yang independennya sendiri tapi memang catatannya kalau misalnya dari kami ada beberapa hal yang harus dijadikan catatan terkait independensinya itu sendiri teman-teman sekalian yang pertama adalah independensi kelembaga halo saya bisa didengar teman-teman bisa-bisa tiba-tiba hilang hilang tadi yang pertama tadi independensi kelembagaan teman-teman yang kedua adalah independensi komisionernya nah independensi komisionernya ini maksudnya seperti apa gitu ya maksudnya adalah gimana nanti penunjukannya pemilihannya itu juga harus diperhatikan karena itu juga berimplikasi pada independensi kelembagaannya itu sendiri yang kedua adalah independensi organisasi itu juga harus penting jadi maksudnya terkait siapa nanti ketuanya dan lain-lain itu juga harus independen dalam mereka di tentukannya yang ketiga adalah independensi sumber daya manusianya jadi gak hanya komisioner tapi sumber daya yang ada di dalamnya jika bisa memang independen jadi kalau misalnya kita lihat lembaga independen saat ini kan banyak sekali ya kalau misalnya keuangannya itu masih nyantol di kelembagaan yang lain gitu bahkan kalau misalnya saya gak salah ingat komisi KPPA ya yang apa komisi perlindungan anak itu itu juga sebenarnya keuangannya masih nyantol tuh sekretariatnya kalau gak salah masih ada tuh di kementerian perempuan dan pemberdayaan itu masih ada di situ nah sebenarnya ini kan juga berpengaruh terhadap bagaimana resursus dari uangannya itu sendiri dan juga itu berkaitan dengan kontrol keuangannya yang harus independen bahkan juga sumber dayanya ini kalau misalnya kita tahu beberapa lembaga independen itu orang-orangnya itu masih berada di bawah kementerian ATR BPN kalau gak salah ya nah kalau misalnya ini sebenarnya bisa dilakukan secara khusus itu berkaitan dengan pemilihannya dia gimana sih sebenarnya posisinya itu mungkin menjadi tambahan saya sih Mbak Titin maaf Mbak Titin saya selalu lupa yang ketiga tadi apa kenapa sangat susah mengingat ya Mbak Titin masih mute iya iya sebentar saya cari iya ini yang ketiga tadi apakah lembaga independen yang dibahas sama Mbak Sevi tadi itu dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan data digital oleh satu lembaga adik Buka Bisa mohon diberi gambaran seperti itu oke oke sebenarnya ini nyambung dengan tadi tambahan saya mungkin ya sebenarnya jadi teman-teman kalau misalnya kita tadi kan saya menyebutkan juga ya terkait dengan tugas fungsi dan kewonan salah satu kewonannya yang ada mungkin teman-teman itu ada melakukan pemantauan tentang jugaan terjadinya pelanggaran pelindungan data pribadi jadi sebenarnya bisa terakomodir tadi pertanyaannya Mbak Titin di kewenangan yang tadi kewenangan yang saya sebutkan ini jadi sebenarnya terakomodir sih sebenarnya mungkin itu Mbak Titin semoga menjawab ya dari tambahan saya ini tadi sorry baik terima kasih Mbak Sevi saya lanjutkan lagi ternyata ini cukup banyak yang melontarkan pertanyaan karena memang materi yang dibahas oleh narasumber kita pada siang hari ini cukup menarik sangat menarik dan saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta untuk mengisi presensi yang sudah saya share ya di linknya ada di kolom chat silahkan Bapak Ibu para peserta untuk diisi itu kita gunakan data data kita berbicara data data teman-teman semua Bapak Ibu itu akan kita gunakan sebagai pengiriman sertifikat via email teman-teman semua baik kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nah ini cukup panjang pertanyaannya dari Mas Taufik Hidayat nah jadi pertanyaannya terkait dengan big data nah kita di Indonesia secara default belum diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi privasi bagi kita nah mungkin banyak yang pernah mengalami bila kita mencari suatu produk di salah satu e-commerce di Indonesia kemudian kita mencoba mengakses layanan Google ataupun Facebook atau YouTube Instagram dan lain-lain maka iklan yang ditayangkan nantinya berdasarkan data pencarian yang kita yang kita tadinya cari nah contoh kita mencari smartwatch di online shop maka besar kemungkinan iklan yang ditampilkan nantinya adalah tidak jauh dari smartwatch tadi nah ini berkaitan dengan internet cookies yang menyimpan data pencarian berdasarkan ID nah di situs-situs UK itu hal ini sudah diatur sehingga membiarkan pengguna untuk memilih menonaktifkan internet cookies dalam situs tertentu nah sehingga kegiatan tracking itu tidak dilakukan nah pertanyaannya apakah hal ini perlu diterapkan di Indonesia nah menurut Mas Faisal sendiri ini dilema bisa jadi beberapa tahun ke beberapa tahun lagi kita hidup di dunia yang dimana privasi adalah suatu bentuk keterbelakangan aduh oke ini pertanyaannya agak berat oke yang selanjutnya itu pertanyaan pertama dari Mas Taufik Faisal nah kemudian pertanyaannya ini dari Anonymous nah apakah pemerintah kita bisa menjamin orang yang bekerja di kantor Capil itu melindungi semua data yang ada di sana ya kan Duk Capil ya berkaitan dengan data-data kita KTP KTP dan lain sebagainya dan sebagian dan saya kira seluruh masyarakat Indonesia data-datanya pasti ada di Duk Capil nah apakah pemerintah dalam hal ini bisa menjamin nih orang yang bekerja di kantor Duk Capil untuk melindungi data kita itu yang pertanyaan yang kedua kemudian pertanyaan yang ketiga ini dari Joy Fernando selamat siang Bapak Ibu saya ingin bertanya kondisi sekarang ini adalah kondisi yang memprihatinkan dimana data pribadi terkadang diwajibkan untuk diserahkan kepada banyak perusahaan dalam hal ini seperti aplikasi-aplikasi baik handphone atau laptop nah apakah ini hal yang susah kita terima karena menurut saya kita ada di era globalisasi which is seluruh dunia terhubung satu sama lain secara bersamaan dan setiap saat nah apakah kemudian kebocoran data pribadi kebocoran data pribadi merupakan sisi negatif dari globalisasi yang tidak bisa kita tolak nah seperti itu tiga dulu saya berikan kesempatan dulu pertama untuk Bang Rian silahkan Bang ya yang pertama Opik nih internet kukis Opik mungkin kalau menonton yang pas Zuckerberg dipanggil Uni Eropa kalau Uni Eropa itu ada pertanyaan yang menarik yang menarik adalah di saat si Mark diberikan pertanyaan apakah Facebook melakukan track terhadap orang-orang yang telah keluar dari Facebook lalu ternyata Mark menjawab iya jadi teman-teman ini kan Opik bilang kukis ya ingin kita buka Facebook setelah buka Facebook kita sign out dari Facebook tapi kita belum close Facebook tab Facebook kita buka yang lain itu masuk dalam kukisnya Facebook Indonesia kita gak ngapain Indonesia panggil Facebook iya panggil Facebook tapi yang terjadi cuma nanya ada bocor data kita kita saya gak tahu apakah ini bagian dari tidak penting atau seperti apa saya melihat kita perlu mendudukkan sebenarnya posisi privasi dalam ruang apa ya internet seperti ini sebenarnya kita dimana apakah penting atau tidak ya bisa saja seperti katanya Opik bahwa kemudian hari privasi adalah keterbelakang karena memang akan susah ada privasi sekarang website-website rata-rata mereka sebelum kita membuka fitur-fitur website itu kita harus mengizinkan accepting kukis yang ada di situ sementara Indonesia tidak memberikan kewajiban tentang kukis-kukis itu mereka sampai sebatas mana mengambil data yang kita miliki setahu saya hanya Apple yang mempunyai fitur untuk membatasi itu dalam tracking-tracking kukis yang dilakukan tapi bagaimana dengan yang lain atau jangan-jangan Apple menyediakan backbone dibalik itu ini menjadi masalah juga kalau di kemudian hari kita kan belum melihat efek negatif dari sebuah profiling kukis-kukis yang kita kukis-kukis di internet kita terprofile menjadi sebuah kepribadian kita di dunia mayat sebenarnya kita sudah punya mungkin Titin atau yang lain Mbak Sifira perhatiin kan Instagram kalau tekan search itu pasti semua yang kita suka itu artis Korea mungkin Mbak Titin juga Korea mungkin atau siapa selolah show up kue-kue bulan puasa itu tiba-tiba isinya kue aja apa udah kayak iklan dia pintar banget dia tahu emang dia sudah kita sudah punya profil sendiri malam hari dia tampilin beda siang hari dia tampilin beda sore hari dia beda karena they know kita itu kita itu apa siapa kebutuhannya apa sehingga di satu sisi memang itu menjadi memudahkan kita karena kita tahu kebutuhan kita kita tinggal ngambil sekarang buka Tokopedia aja Tokopedia itu udah ngasih lihat kira-kira kita butuhnya apa buka grab makanan yang paling kita senangin itu udah timbulnya disitu tiba-tiba martabak kita paling senang lah dia ngasih tahu dia buka lah tiba-tiba martabak itu rajin promo KFC promo apa dan lain sebagainya itu gak pernah minta tuh nah tapi itu memudahkan kita di satu sisi tapi di satu sisi itu jadi pertanyaan apakah itu dia menggali data privasi kita hanya untuk kita saja oke tapi kalau untuk yang lain kita tidak tahu dan bisa jadi dimungkinkan itu terhadap hal-hal sifatnya national security itu menjadi lebih besar lagi apabila sudah menjadi national interest national security kalau hanya sifatnya self interest ke kita yang dia berikan saran suggest ya gak ada masalah tapi kalau ini digunakan untuk kepentingan yang tanda kutip masif yang lain yang di luar persetujuan kita ini menjadi masalah sehingga masalah internet kukis ya harus harus menjadi pengaturan ke depan menurut lalu untuk si anonymous jamin gak sih yang kerja di Duk Capil I have no idea saya gak tahu pertanyaannya adalah saya juga gak tahu apakah setiap orang itu punya satu akun atau atau beda akun karena kalau mereka setiap orang misalnya yang kerja punya satu akun jadi trackingnya enak misalnya data yang dikeluarkan kan di recent history akunnya itu ada nah tapi yang jadi masalah adalah kalau satu kantor akunnya satu kadang-kadang gitu satu kantor akunnya satu ditanya ini terakhir siapa misalnya contoh nih ada masalah yang lucu ada orang yang gak bisa nikah gak bisa nikah lalu gak bisa ngajin nikah gara-gara istrinya masih hidup lalu dia buat surat keterangan kematian istrinya dihapus datanya tahun depan mantan istri 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 sebenarnya mau perpanjang KTP nyampe Dukcapil dia bilang ibu udah gak bisa perpanjang KTP ibu sudah mati nah itu itu yang merisalahin siapa orang Dukcapil siapa orangnya nah itu PR juga sampai saat ini itu kita perlu tahu juga sebenarnya sampai detail seperti itu jadi harus jelas apakah setiap orang harus menjaga baik akun mereka di dalam capil itu sendiri karena itu menyangkut kerahsiaan atau sistem yang seperti apa itu perlu diketahui terus untuk dari Joy ya bagaimana apakah ini sisi negatif globalisasi saya rasa ini sisi negatif yang banyak positifnya sebenarnya kita begitu dimanjakan dengan globalisasi kita butuh apa aja sekarang kita tinggal buka Google buka Google yang ditampil yang kita suka-suka buka Instagram apa yang kita suka sebenarnya ini membuat kita lebih enjoy tapi kita perlu membayar itu dengan privacy kita pertanyaannya adalah apakah kita merelakan privacy demi itu yaitu itu pilihan saat ini itu algoritma yang sangat mahal memang bagaimana mereka mempelajari kita sehingga mereka memberikan suggestion yang sesuai saya gak mungkin diberikan iklan LV misalnya Louis Vuitton misalkan saya gak mungkin beli paling iklan-iklan ke saya ya Adidas lah Nike lah apa New Balance lah gitu kalau si Fertibeli Louis Vuitton Hermes kayaknya itu gak mungkin karena si algoritmanya Facebook algoritmanya Instagram tau ini orangnya gak pernah transfer-transfer duit banyak juga gak pernah ngomong di WA ngomongin 150 juta misalnya secara ini ngebantu kita tapi di satu sisi adalah kita perlu pertanggung jawaban yang lebih jelas data-data kita itu dipergunakan untuk apa yang sampai digunakan seperti misalnya cross-border tadi yang dalam negeri ini susah susah pantau data dicapil kita kita bingung-bingung kita percaya gak sih apalagi data-data kita yang sudah cross-border sana apalagi menyangkut nanti tentang bagaimana apa ya hal-hal yang sifatnya rahasia negara hal-hal yang sifatnya menyangkut tentang keamanan dan pertahanan negara ini bisa seperti dulu misalnya games yang namanya Pokemon tiba-tiba Mabes Daddy protes jangan main Pokemon di dekat Mabes tentara karena itu menyangkut rahasia pertahanan ternyata game Pokemon bisa mempengaruhi itu itu padahal main game-game biasa kamera-kamera kita GPS-GPS pun kita hal-hal seperti itu bisa berpengaruh yang sifatnya national interest jadi menurut saya harus ada yang jelas data-data itu harus dipublish misalnya regularly misalnya apa yang mereka dapatkan dari kita mereka gunakan untuk apa itu harus ada pertanggung jawaban misalnya apakah ke regulator misalnya dalam hal ini lembaga independen itu sendiri data-data yang mereka misalnya sebuah perusahaan yang menggali data ke kita itu harus di apa ya di audit ada lembaga kita apakah BPK kita harus mempunyai kemampuan untuk mengaudit itu ke depan kita harus harus jelas sehingga jaminan terhadap human rights kita itu dijaga dan tidak ada yang mempermainkan sekelas lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi saja itu untuk men-track korban negara yang dalam hal ini untuk kepentingan hukum saja harus izin apalagi terhadap kepentingan-kepentingan lain di luar hukum jadi harus mencanda terhadap aturan hukum yang memang berlaku itu sih kalau menurut saya oke makasih Bang iya saya berikan kesempatan yang sama kepada Mbak si Fiera silahkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya aktif banget ya banyak sekali pertanyaan yang muncul dan ini maksudnya sama saya juga masih belajar terkait hal-hal ini ini mungkin pertama berbicara mengenai kukis yang tadi ditanyakan oleh satu rekan kita sebenarnya kalau misalnya kita melihat GDPR itu sendiri sebenarnya memang di awalnya semua kukis itu memang harus konten tapi ternyata itu dikritisi oleh berbagai kalangan karena sebenarnya jenis kukis itu banyak banget ada essential kukis analytical kukis marketing kukis yang berujung pada direct marketing kalau misalnya berdasarkan diskusi saya bersama rekan saya di Eltham tadi sebenarnya kita bisa mengetahui hal yang perlu konsen itu sebenarnya adalah yang marketing kukis atau direct marketing itu karena itu nanti kemudian yang menjadikan data-data dari hasil surveillance seperti kita itu tadi yang akan diberikan ke pihak lain tapi beda lagi dengan funksional essential kukis yang sebenarnya itu adalah kukis yang basic teman-teman jadi misalnya sesimpel ketika kita gak menggunakan kukis itu kita gak akan bisa memasukkan barang yang kita beli ke kerajang yang ada di Shopee atau bahkan sesimpel kita gak bisa melakukan transaksi itu kukis yang sebenarnya juga itu adalah dalam rangka kita menggunakan aplikasi itu dan sebenarnya mungkin tidak diperlukan konsen untuk itu yang paling penting yang harus didiskusikan memang terkait dengan marketing kukis itu nah kalau misal di RUPDP saat ini memang belum ada terkait dengan mengatur hak menolak direct marketing nah tapi sebenarnya kalau misal dari DIM yang disusun oleh tim Eltham begitu ya beberapa waktu yang lalu itu ada berkenaan dengan hak menolak direct marketing itu sendiri karena kan sebenarnya itu juga berkaitan tadi dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan marketing kukis yang sebenarnya itu sangat diperlukan adanya konsen dari subjek data sendiri maka ketika subjek data menolak seharusnya juga itu gak dilakukan adanya apa namanya misal pemberian data dari apa yang memang perekam dari aktivitas-aktivitas kita yang bisa berpotensi untuk digunakan marketing itu tidak bisa diserahkan ke orang lain tanpa adanya konsen kita sebenarnya mungkin kurang lebih seperti itu ya semoga menjawab terkait dengan kukis teman-teman lalu yang kedua berkenaan dengan apakah kita bisa pemerintah bisa menjamin kalau misal orang yang bekerja di kantor Dukcapil itu melindungi semua data yang ada di sana nah memang PRnya teman-teman tadi sebagaimana saya sampaikan bahwasannya pengaturan terkait data pribadi di Indonesia itu masih sangat sektoral sehingga pengaturannya sektoral mana yang disebut dengan data pribadi di kependudukan beda dengan kesehatan sensitive juga beda dari sini ke sini atau bahkan kayak di kependudukan ada yang gak dimilai sebagai penting tapi yang di kesehatan penting dan lain sebagainya yang sebenarnya juga bisa menimbulkan adanya overlapping bahwa kalau misal kita kapan lalu kami sempat melakukan penelitian yang dilakukan oleh LSM bahkan juga ada webinarnya beberapa waktu lalu teman-teman mungkin teman-teman bisa cek juga nanti di media sosial LSM ada berkenaan dengan identifikasi apa namanya kebutuhan implementasi dari RUPDP itu sendiri dimana di dalam prosesnya kami saat itu melakukan berbagai FGB di Denpasar lalu juga di Lombok di Jakarta lalu juga di apa Lombok salah Lombok kan terkir teman-teman ya Padang Padang Bali lalu juga ada Surabaya dan juga ada Jakarta pada saat itu sebenarnya bisa kita ketahui ternyata pengetahuan dari teman-teman yang ada di organisasi perangkat daerah itu masih sangat berbeda-beda teman-teman maksudnya dari daerah satu ke daerah lainnya dari satu dinas ke dinas lainnya itu masih sangat berbeda-beda tapi kalau misal bicara dengan Duk Capil pada saat itu saya berkesempatan untuk bisa langsung mendengar dari perwakilan dinas Duk Capil yang ada di Jakarta bahwasannya kalau misal saat ini ya memang yang benar-benar dijadikan rujukan adalah Permendagri dan juga ada salah satu terkah biasanya di dalam tataran tingkat daerah itu ada misal keputusan dari sekretaris daerah provinsi kalau saya tidak salah itu berkenaan juga dengan data pribadi itu sendiri tapi memang mereka itu benar-benar kalau misal saya dengar dari wawancar tersebut teman-teman dari Duk Capil yang ada di provinsi di Kepupaten itu benar-benar hanya melakukan input-input yang sebenarnya semuanya itu berujung pada kemendagri jadi sebenarnya kontrol utama kontrol awalnya kayak kepalanya ada di kemendagri itu sendiri tapi memang sayangnya ketika kita mencoba melihat terkait peraturan pernambangan yang ada di bidang kependudukan administrasi kependudukan belum sedetail yang tadi saya sampaikan dengan pengurta pribadi belum ada kewajiban yang tadi abu CDFG saya sampaikan belum ada prinsip-prinsip yang mungkin diikuti nah sebenarnya itu kemudian yang penting teman-teman jadi agar satu di sektor ini penting yang di lain juga menganggap ini penting bahkan juga kayak dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan pusat memiliki satu framework yang sama terkait dengan pelindungan atau pribadi itulah kemudian kembali lagi ya kepentingnya sebuah legislasi yang seragam seragam bukan dalam artian sama semuanya dan gak boleh ada aturan turunan ada boleh tapi ada satu main regulation yang bisa dijadikan sebagai rujukan ketika membahas terkait pelindungan pribadi agar semua prinsip-prinsip yang ada hak-hak subjek data kewajiban dari pengendalian pemproses data bisa diakomodir oleh semua kalangan baik dari sektor swasta privat apa namanya baik juga dari publik bahkan itu di lingkaran konser maupun di tingkat daerah kalau misalnya saat ini mungkin tadi hampir ini ya tadi Mas Rian bilang kalau misalnya ya I have no idea lah dia bakal pemerintah ini bisa bertanggung jawab apa enggak karena memang dari segi regulas ini juga belum bisa komprehensif itu jadi saya pribadi juga enggak bisa memastikan kalau misalnya itu benar-benar aman seperti itu karena juga pada praktiknya banyak sekali perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kemedagri di pihak ketiga yang sebenarnya juga sulit juga untuk diakses gitu sebenarnya kayak PR juga kita di sana untuk menciptakan fondasi yang kuat itu sebenarnya menjadi sangat penting sih sehingga berbagai sektor itu bisa kita pastikan bisa kita jamin bahkan jangankan ketika udah ada legislasi udah ada regulasi itu pasti ada tetap ada pelanggaran data pribadi apalagi kalau enggak ada gitu kan teman-teman jadi kayak penting untuk mengakselerasi adanya pembahasan proses perancangan undang-undang pembahasan pribadi karena berkenaan dengan banyak aspek gitu sampai dengan hak-hak dari warga negara Indonesia itu sendiri mungkin itu sih semoga menjawab teman-teman yang ketiga adalah berkenaan dengan mungkin pertanyaannya adalah apakah kebocoran data pribadi merupakan sisi negatif dari globalisasi yang enggak bisa ditolak saya pun mengamini sebenarnya perkembangan teknologi ini merupakan perkembangan yang sebenarnya dalam satu sisi bagikan dua sisi mata uang di satu sisi memberikan banyak manfaat di satu sisi ada juga resiko-resiko yang timbul tapi menurut saya pribadi enggak bisa ketika ada oke karena ini banyak keuntungannya maka enggak ada mitigasi tertentu juga menurut saya enggak gitu kita sebagai subjek data kita sebagai warga negara kita sebagai masyarakat dunia juga memiliki hak untuk bisa hak atas pendidikan hak atas penikmatan terhadap teknologi hak atas informasi kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sebenarnya bisa terejauh antahkan juga melalui berbagai sosial media itu menurut saya juga enggak bisa serta-merta harus kita memilih gitu harus memilih kayak oke saya karena saya enggak akan ini karena saya lebih memilih investasi juga enggak karena menurut saya tanggung jawab ini enggak hanya ada pada subjek data enggak hanya ada pada penikmat kita penikmat dari teknologi dan lain-lain ini tapi juga ada pada negara dan juga berbagai sektor yang ada di bidang ini sektor misalnya tadi saya bilang pengadali dan pemroses data punya tanggung jawab juga untuk ini sehingga kita semua ini bisa hidup di ekosistem digital yang aman bukan berarti kita akhirnya ke terbelakang terus kayak yaudah aku milih privacy lalu aku kayak enggak bisa menikmati berbagai hak yang aku milih enggak gitu semuanya harus kita jadikan seimbang dengan catatan memang tanggung jawabnya enggak bisa di satu pihak tapi banyak pihak yang memang harus mendukung adanya ini semua jadi berbagai hak itu memang harus kita lakukan secara ini ya kita rumuskan secara seimbang jadi dan pemerintah juga harus aware terkait hal tersebut bahwasannya hak atas penikmatan teknologi dan pendidikan kebebasan berkespensi dan berpendapat yang kita bisa dapat di sosmed juga bukan serta-merta apa namanya bisa kita kurangi dengan ketika kita memilih privacy ya pemerintah harus punya tanggung jawab untuk nanti akhirnya memikirkan hal tersebut sehingga kita sebagai warga negara sebagai subjek data bisa menikmati gitu ya hak-hak yang telah kita miliki sebagai diri kita sebagai manusia dan warga negara Indonesia jadi mungkin itu sih Mbak Titin sorry kalau misal terdengar dikuat matis tapi memang menurut saya seperti itu cukup Mbak Titin baik terima kasih Mbak Sefire ya aduh saya tadi lihat jam barusan lihat jam ternyata sudah pukul 14 di Wita ya 14 Wita di Lombok Mbak tidak terasa dan memang ini masih ada sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman yang bertanya tapi ya kalau saya lihat dari beberapa pertanyaan ini memang mirip-mirip pertanyaannya dan beberapa juga sudah terjawab oleh pertanyaan-pertanyaan yang serupa tadi yang salah disampaikan oleh para narasumber jadi untuk yang terakhir mungkin saya memberikan kesempatan kepada Bang Rian dan Mbak Si Vera untuk memberikan closing statement mungkin masing-masing ya satu satu aja deh satu menit deh atau satu dua menit aja boleh ya ya saya memberikan kesempatan untuk memberikan closing statement kepada Bang Rian dulu silahkan Bang oke terima kasih terima kasih ini untuk teman-teman Elsa meta juridika sudah fasilitasi jadi ini diskusi yang luar biasa karena anak muda memang khususnya kita fokusnya saya pengen fokusnya ke anak muda bagaimana masalah PDP ini atau personal data protection ini harus kita gaungkan karena mau jadi masalah ke depan itu kalau kalau kita sudah ada kerugian ini bersyukur nih kita belum belum ada kerugian yang fantastis terhadap hal ini nanti kalau sudah data-data kita sudah terintegrasi data perbankan dan lain-lain ada yang bocor hanya karena sebuah kukis itu menjadi masalah kedepat saya berharap bahwa RUU PDP bisa dibahas lagi oleh parlement tahun ini dengan materi atau substansi yang bisa ditambah misalnya seperti seperti apa komisi yang akan dibuat lalu substansi tentang daya mengikat ke perusahaan-perusahaan yang sempatnya lintas negara itu harus di di apa ya harus punya daya taring yang luar biasa karena kita menjadi salah satu pangsa pasar yang sangat besar dengan jumlah warga yang sangat banyak di di dunia itu aja sih terima kasih terima kasih bang saya berikan kesempatan yang sama juga kepada mbak Syafira silahkan ini ya mas Rian sudah berpindah ke perpustakaan yang gak tahu dimana ya secara tiba-tiba nah kalau misal dari saya sih sebenarnya closing statementnya seperti apa karena kan sebenarnya sekarang kan memang pembahasan dari RUU PDP ini memang lagi ada di GPR yang sebenarnya masuk juga di prolegnas tahun 2021 ini makanya sebenarnya harapannya Elfam juga mengajak rekan-rekan sekalian teman-teman baik teman-teman peserta khususnya untuk bisa berkontribusi juga untuk bagaimana mengkawal terkait bagaimana nanti proses RUU PDP itu sampai akhirnya disahkan karena ini juga berkenaan juga dengan banyak hak banyak kewajiban dari pihak lain sehingga kita bisa sesegera mungkin menikmati ekosistem digital yang lebih aman karena ini juga kepentingan kita juga nih kepentingan kita bersama jadi menurut saya pribadi penting untuk kita terus mengkawal harta tersebut di sisi lain seperti yang tadi saya sampaikan ketika membahas tentang keamanan digital mungkin itu semua juga bisa kita mulai dari diri kita teman-teman karena kayak kalau misalnya kita ngajak orang lain tapi diri kita nggak melakukan itu juga satu hal yang mungkin menurut saya catatan ya kayak kita juga secara pribadi mungkin mulai nih terkait dengan bagaimana melakukan pengamanan digital terhadap Whatsapp-nya kita sesimpel Whatsapp kita yang kayak tiap hari kita gunakan ada apa namanya autentikasi dua faktor kalau nggak salah ya 2FA itu lalu juga melakukan pengamanan di berbagai sosial media kita lebih bijak dalam memilih konten dan lain-lain kayak hal-hal yang seperti itu yang bisa kita mulai dari diri kita dan mungkin teman-teman dekat kita mungkin itu Mbak Titin dari saya closing statementnya yang ya semoga bisa diterima sama teman-teman ya makasih Mbak Sifera aduh sayang sekali ya padahal ini menarik karena memang terkait dengan pelindungan data pribadi ini memang apalagi ya tadi sebelum kita mulai di awal saya sudah menyampaikan bahwa memang dengan kondisi kita yang sedang di dalam pandemi COVID-19 ini memang tidak memberikan kita banyak pilihan ya kecuali memang membuat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang melakukan melalui media elektronik ini nah sebenarnya ini akan menjadi penting juga dan mudah-mudahan ke depannya ya dari Elsa mungkin akan ada diskusi lanjutan lagi sesi-sesi berikutnya terkait dengan hal ini kami tunggu Mbak untuk kerjasama selanjutnya dan kami dari Metajuridika juga sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi ide-ide dari teman-teman Elsa semua terima kasih sudah memfasilitasi kami dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ya sebelum saya tutup sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan dimohon bagi yang belum mengisi presensi silahkan bisa mengisi di link saya sudah membagikan link melalui kolom chat silahkan diisi Bapak Ibu untuk kami bisa mengirimkan sertifikat melalui email Bapak Ibu terima kasih sekali lagi Mbak Sevira terima kasih waktunya dan penjelasannya yang sangat menarik dan Mbak Rian makasih Bang ya meskipun dalam keadaan yang tidak benar-benar sehat pada hari ini tapi terima kasih sudah memberikan kita pencerahan secara optimal makasih semua saya tutup baik saya tutup semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh